Naga adalah nenek moyang semua makhluk. Kepalanya seperti lembu, tanduknya seperti rusa, matanya seperti udang, telinganya seperti gajah, lehernya seperti ular, perutnya seperti ular, sisiknya seperti ikan, cakarnya seperti burung finiks, telapak tangannya seperti harimau, dan sisik naga di punggungnya. Suaranya seperti pelat tembaga, ada kumis di sekitar mulutnya, mutiara di bawah dagunya, dan sisik terbalik di bawah tenggorokannya. Naga adalah makhluk suci surga dan bumi. Pada saat ini, Long Xing juga menyadari kekuatan lawannya. Dia dengan tegas berubah menjadi seekor naga, memungkinkan Long Chen menyaksikan kehebatan pertempurannya yang sebenarnya sebagai seorang prajurit naga. Cahaya umu membumbung tinggi ke langit. Ketika cahaya umu itu menghilang, seekor naga suci yang tampak seperti makhluk hidup yang tampaknya telah keluar dari mitos dan legenda muncul. Meskipun panjangnya hanya 100 meter, naga itu agung dan memiliki aura yang mendominasi yang membuat orang lain tunduk padanya. Naga iblis berdarah umu adalah anggota ras naga iblis. Seluruh tubuhnya berwarna ungu tua, dan kumisnya berkibar tertiup angin. Sepasang tanduk naga mencuat dari kepalanya, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam seperti berlian. Unggungnya ditutupi sisik naga yang tak terhitung jumlahnya, dan darah ungu sangren mis mengalir di dalamnya. Dua pasang cakar naga menjulur dari perutnya, tampak seperti senjata dewa. Ekornya yang ramping ditutupi dengan duri-duri ungu, dan di ujungnya terdapat bola tulang yang mengerikan. Ini hanyalah seekor naga muda, setara dengan bayi yang baru lahir. Ia belum sepenuhnya dewasa, tetapi ia sudah memiliki kekuatan ilahi seperti itu, apalagi di masa depan. Menurut legenda, ketika naga iblis darah ungu dewasa, tubuhnya mungkin akan cukup besar untuk menempati seluruh kota bintang utara. Makhluk surgawi dan bumi yang demikian agung telah lama menghilang. Sulit dibayangkan. Mengaum. Naga iblis berdarah ungu melingkar di langit, memancarkan kidarah yang sangat kuat. Darah ungu yang disebut Grand Miss memiliki kemampuan generasi yang mengerikan, memungkinkan Long Xing bertarung tanpa mati. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat naga suci yang begitu nyata, dan dia benar-benar tercengang. Meskipun itu hanyalah seekor naga muda, ia memiliki aura penguasa yang mendominasi. Hanya dengan melihatnya sekilas saja akan membuat kaki orang biasa gemetar dan mereka akan jatuh berlutut. Ini adalah makhluk ilahi yang benar-benar mendominasi dunia pada zaman kuno. Bahkan di antara para naga dewa, ada perbedaan kekuatan. Naga iblis berdarah ungu dianggap sebagai eksistensi tingkat menengah di antara para naga dewa, tetapi ketika ia dewasa, kecakapan bertarungnya yang sebenarnya mendekati dewa. Menurut catatan, di antara naga-naga dewa kuno, ras naga yang paling lemah dan paling inferior akan memiliki kecakapan bertarung yang melampaui alam kesengsaraan nirvana setelah mencapai usia dewasa. Di zaman kuno, ada miliaran dan miliaran naga dewa. Dari sini, dapat dilihat betapa kuatnya benua naga pengorbanan pada saat itu. Tetapi hari ini, hal itu telah menurun sampai pada titik di mana bahkan para dewa tidak tahu apakah itu masih ada. Kultus penentang dewa adalah musuh bebuyutan balai naga iblis. Dia sangat akrab dengan naga iblis berdarah ungu. Bagaimanapun, setiap generasi kepala balai dan kepala balai muda balai naga iblis adalah penerus naga iblis berdarah ungu. Jika dia membunuh naga iblis berdarah ungu ini di tempat terpencil ini, hehehe. Pada saat ini, api dingin menyapu. Lin Mo menggigil. Di belakangnya, api hitam menyapu, dan makhluk ilahi lain yang benar-benar hitam muncul pada saat yang sama. Sebagian besar tubuhnya ditutupi oleh api hitam, dan tubuhnya ramping dan kuat. Tepat pada saat ini, api dingin menyapu. Lin Mo menggigil. Di belakangnya, api hitam menyapu dan binatang dewa hitam lainnya muncul. Sebagian besar tubuhnya tertutup api hitam. Tubuhnya panjang dan kuat, dan lehernya memiliki surai seperti singa. Ia mendominasi namun misterius. Ini adalah bentuk binatang dari serigala iblis pemakan matahari. Sudah lama sejak Long Chen melihat wujud asli Mo Xiaolang. Mo Xiaolang saat ini jauh lebih agung dari sebelumnya. Seekor naga dan seekor serigala mengepung Lin Mo di kiri dan kanan, sementara Long Chen berada di tengah. Ketiganya saling berpandangan, dan tanpa berkata apa-apa, mereka langsung melancarkan serangan mengerikan mereka. Api leluhur iblis sembilan meter yang melingkari tubuh Mo Xiaolang, serta tubuh abadi Long Xing yang mengerikan, merupakan ancaman besar bagi Lin Mo. Dia tidak menyangka generasi muda ini begitu kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertama, naga iblis berdarah umum menjerat Lin Mo. Taring, cakar, tanduk, dan ekor naganya adalah semua alat serangannya. Terutama Long Xing, yang bisa menyemburkan napas naga yang disebut Grand Miss Valetki. Bahkan Lin Mo tidak bisa menahannya. Long Chen sangat iri. Dia sudah merenungkan jalan menuju tingkat ke-8 alam bela diri ilahi. Ye Wu Xiang telah memberikan pengalaman kultifasinya seumur hidup kepada Long Chen, dan Long Chen telah mempelajarinya dengan kecepatan penuh. Segera, dia juga akan dapat berubah menjadi naga ilahi sejati, naga roh darah abadi. Itu pasti jauh lebih kuat daripada naga iblis berdarah umum saat ini. Mo Xiaolang bahkan lebih langsung. Dia menggunakan dua hal, Deforing Moon dan Nine Neter Demonic Ancestral Flame. Dibandingkan dengan Grand Miss Valetki, Lin Mo lebih takut pada Nine Neter Demonic Ancestral Flame. Saat ini, Long Chen sudah memiliki persaingan di dalam hatinya. Mereka bertiga menyerang sambil berbincang-bincang. Long Xing dan Mo Xiaolang sudah berada dalam kondisi terkuat mereka. Jika mereka tidak mengurus lawan mereka sekarang, ketika waktunya habis, mereka bertiga akan mati di tangan lawan mereka. Ide Long Chen adalah menggunakan time freeze, tetapi dia tidak yakin apakah dia bisa mengenai lawannya. Itu akan menjadi risiko besar. Sambil menunggu waktu yang tepat, Long Xing dan Mo Xiaolang tidak tinggal diam. Mengaum. Tubuh besar Mo Xiaolang bergerak ke belakang lawannya dalam sekejap. Ia meraum dan api leluhur iblis sembilan neter keluar dari mulutnya. Api itu mengembun menjadi pilar api dan menyapu ke arah Lin Mo. Wajah Lin Mo tampak serius. Kedua tangannya bergerak di udara, dan matanya berkedip-kedip. Sejumlah besar kekuatan Nirvana berkumpul di tangannya, membentuk pusaran energi yang bahkan lebih mengerikan. Gerakan bintang terbalik. Ini juga merupakan dao lawannya. Gerakan ini sangat mirip dengan Moon Deforing milik Mo Xiaolang. Nine Neter Demonic Ancestral Flame yang disemburkan Mo Xiaolang sebenarnya terbalik setelah bertabrakan dengan pusaran air, dan melesat ke arah Mo Xiaolang. Dao ini, seni sakral garis keturunan lebih kuat. Api leluhur iblis sembilan neter dan kekuatan Nirvana terbalik menyapu, tetapi Mo Xiaolang sama sekali tidak takut. Seolah-olah wilayah kekuasaannya yang paling ia kuasai ditantang oleh lawannya. Ia agak tidak yakin. Sebuah formasi hitam muncul di mulutnya, dan serangan yang mengandung api leluhur iblis sembilan neter dan kekuatan Nirvana terbalik ditelan sepenuhnya. Pada saat berikutnya, serangan itu dimuntahkan lagi, menyapu ke arah Lin Mo. Kali ini, dengan tambahan kekuatan suci dari seni sakral Moon Deforing, ia sudah memiliki tiga lapis kekuatan. Kekuatan serangan gabungan langsung menghancurkan reverse star motion milik Lin Mo. Lin Mo terkejut dan buru-buru melarikan diri. Kali ini, Moon Deforing milik Mo Xiaolang dapat dikatakan telah sepenuhnya mengalahkan Dao of Chaos milik lawannya. Yang lebih disesalkan adalah bahwa itu masih belum benar-benar melukai lawannya. Lagipula, tidak seorang pun dari mereka bertiga berada di alam kesengsaraan Nirwana. Lin Mo berdiri pada posisi yang sangat tinggi, berhadapan dengan mereka. Langit dan bumi terbalik. Dao of Chaos yang lebih mengerikan pun dilepaskan. Ini adalah serangan yang dilakukan oleh Lin Mo sendiri. Naga iblis berdarah umu itu awalnya ingin menyerang Mo Xiaolang secara diam-diam menggunakan Moon Deforing, tetapi di bawah kekuatan reverse heaven and earth, ia malah jatuh dengan suara keras, dan tubuh naganya yang besar jatuh ke tanah. Haha, Lin Mo, yang telah lolos dari kematian, cukup bangga pada dirinya sendiri karena ia menangani serangan dari dua ahli hebat itu dengan mudah. Kalian semua sangat berbakat dan patut ditiru. Dalam beberapa hari, aku pasti tidak akan menjadi lawanmu, tetapi sekarang, bagaimana kalian bisa melawan kekuatan yang telah kukembangkan selama 10.000 tahun? Mata Lin Mo merah. Dia bukan seorang jenius, dan dia telah berkorban terlalu banyak untuk kultivasi. Pada akhirnya, bahkan anak-anaknya pun tiada. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila? Long Chen, Kaisar Iblis, dan Kepala Kuil Muda Istana Naga Iblis, kalian bertiga pasti akan menjadi pemimpin tiga wilayah dan sembilan alam di masa depan. Apakah aku akan mengubah situasi tiga wilayah dan sembilan alam dengan membunuh kalian hari ini? Lin Mo tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli ke arah mana dia menyerang, dia bisa menekan mereka bertiga. Mereka bertarung, tetapi Long Chen tidak menyerang. Dia mencari kesempatan. Mendengar percakapan mereka, Li Suanji, yang sedang berkultivasi di alam kekosongan besar, tiba-tiba berdiri. Krok panjangnya berkibar, dan kulitnya putih dan halus. Dia tiba-tiba berkata, Long Chen, aku bisa membantumu. Hm, Long Chen bingung. Saya telah berhasil menguasai jarum hitam aneh yang saya peroleh di kota kematian yang salah. Saya telah berhasil mencapai terobosan, kata Li Suanji. Percayalah padaku. Meskipun dia tidak banyak bicara, dia memiliki tekad yang luar biasa. Baiklah, Long Chen sangat gembira. Li Suanji adalah orang yang tenang. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang gegabuh. Pada saat hidup dan mati ini, kemunculannya dapat menyelesaikan krisis. Semuanya sudah siap, kata Long Chen kepada Long Xing dan Mo Xiaolang. Long Chen hanya membutuhkan kesempatan untuk menggunakan time stop. Mereka berempat bergabung. Pada saat ini, Long Chen sudah siap. Dia, yang telah menonton selama ini, tiba-tiba muncul di depan Lin Mo dalam sekejap. Akhirnya kau mau bertindak. Lin Mo tertawa keras. Tangannya yang kuat dan bertenaga mencengkram leher Long Chen. Pada saat ini, seorang wanita dengan rok hitam panjang dan rambut panjang berkibar tertiup angin muncul di depan Long Chen. Saat dia muncul, dia menusukkan jarum hitam panjang ke arah Long Chen. Pada saat itu, semua indera Lin Mo, penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan bahkan indera ilahi jiwa bela diri dewa, dalam radius 1 mil, semuanya berkurang menjadi nol. Dia benar-benar kehilangan semua persepsi. Bahkan keberadaan seperti Lin Mo pun panik. Dia telah menjadi pemimpin sekte penentang dewa selama ribuan tahun, tetapi dia belum pernah melihat harta karun seperti itu. Apa sebenarnya jarum hitam itu? Lin Mo tidak bisa merasakan apapun. Dalam kepanikannya, dia hanya bisa menyerang dengan liar. Pada saat ini, Long Chen telah melindungi Li Suanji dan muncul di langit di atas Lin Mo. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jari kosmik ekstrim Long Chen menusuk ke bawah, dan kekuatan penghenti waktu diaktifkan. Lin Mo, yang telah membuat ketiganya merasa tidak berdaya, benar-benar dibekukan oleh Long Chen pada saat itu. Li Suanji pergi, dan efek jarum hitam itu menghilang sepenuhnya. Hanya Lin Mo yang masih melambaikan cakar dan taringnya. Matanya terbuka lebar saat dia melayang tanpa bergerak di udara. Di kedua sisi, Mo Xiaolang dan Long Xing sudah bersiap. Ki ungu primordial dan sembilan api leluhur iblis dunia bawah turun pada saat yang sama. Di bawah pengaruh penghentian waktu, Lin Mo sama sekali tidak bisa melawan. Dia terkena dua kekuatan itu. Serangan ganda ungu dan hitam masing-masing menghancurkan separuh tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan waktu meledak. 1402 Saat pedang pembunuh dewa bergerak maju, aura kematian memenuhi udara. Sejujurnya, baik api leluhur iblis hades milik Mo Xiaolang maupun ki ungu primordial milik naga iblis darah ungu merupakan serangan terkuat mereka. Sifat kedua serangan ini jauh melampaui kekuatan mereka saat ini. Misalnya, seorang prajurit Nirvana Tribulation tingkat kedua seperti Lin Mo akan baik-baik saja selama dia tidak terkena serangan. Jika dia terkena serangan, akan baik-baik saja jika itu adalah serangan satu orang, tetapi dua orang. Sebenarnya, bukan hanya mereka berdua. Long Chen menggunakan time freeze, yang memungkinkan pedang pembunuh dewa dengan mudah menebas tubuh Lin Mo. Dimulai dari kepala, Lin Mo terpotong menjadi dua. Ini adalah pedang pembunuh dewa yang berasal dari penguasa kota tragis. Dipotong menjadi dua oleh pedang pembunuh dewa berarti bahwa semua esensi, ki, dan roh dalam tubuh Lin Mo telah dihisap oleh pedang pembunuh dewa. Bahkan esensi, ki, dan rohnya telah menghilang. Lin Mo dapat dikatakan telah meninggal seketika. Tentu saja, jika bukan karena api leluhur iblis hades milik Mosya Olang dan ki umu primordial milik Long Xing, Long Chen tidak akan mampu membunuh Lin Mo. Bahkan dengan kekuatannya, pedang pembunuh dewa mungkin tidak akan mampu menembus tubuh kelahiran kembali nirvana milik Lin Mo. Hanya di bawah pembakaran dan erosi api leluhur iblis hades dan ki umu primordial, Long Chen memiliki kesempatan untuk melepaskan serangan pamungkasnya. Sejak Li Suanji menggunakan jarum hitam aneh itu, kerja sama keempatnya hanya bisa digambarkan sebagai klasik. Masing-masing dari mereka lebih lemah dari Lin Mo, tetapi mereka semua adalah jenius teratas di tiga domain dan sembilan alam, terutama Long Xing dan Mosya Olang, yang kekuatannya sangat dekat dengan Lin Mo. Lin Mo mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi saat tubuhnya terpotong menjadi dua. Ki umu primordial dan api leluhur iblis hades berubah menjadi abu dan menghilang ke udara. Bangsa dewanya juga berguncang dan menghilang dengan cepat. Tanpa sepatah katapun, Long Chen dan yang lainnya masuk dan mendatangkan malapetaka sebelum keluar. Lin Mo adalah pemimpin Sekte Dewa Pembangkang. Asetnya cukup mengejutkan. Jika Long Chen tidak pernah memasuki neraka abadi, dia pasti akan takut dengan banyak hal. Namun sekarang, aset Lin Mo bahkan tidak sebanding dengannya. Dia segera mengemasi barang-barangnya tanpa menunda. Sekte penentang dewa telah merajalela di kota kekacauan Bintang 9 selama bertahun-tahun. Setelah kematian Master Sekte Muda, Master Sekte Penentang Dewa yang sebenarnya telah tewas di tangan mereka. Segala sesuatu di Sekte Penentang Dewa telah jatuh ke tangan Long Chen. Long Chen telah menghancurkan kultus Penentang Dewa. Ini adalah kekuatan yang mengendalikan angin dan awan di kota kekacauan Bintang 9 di masa lalu, dan memiliki lebih dari 100 praktisi bela diri alam kesengsaraan Nirvana. Kempatnya berdiri di tanah dan saling bertukar pandang. Bahkan Long Xing, yang paling berpengetahuan di antara mereka, tidak menyangka dirinya mampu melakukan ini. Saat ini, ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, beruntung, ini benar-benar keberuntungan. Penguasa Istana tahu bahwa kita telah membunuh Lin Mo. Bagaimana dia akan membalasku? Tidak peduli apapun, Lin Mo pernah menjadi musuh bebuyutan Istana Naga Iblisku. Long Chen juga merasa seperti dia selamat dari musibah. Awalnya, dia telah memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat membunuh orang tua ini. Bagaimanapun, baginya di masa lalu, tingkat kedua dari alam kesengsaraan nirvana terlalu jauh. Long Chen menyadari satu hal. Dia benar-benar kuat. Dia bukan lagi anjing liar seperti dulu. Dengan bakat dan statusnya saat ini, dia hampir berdiri di puncak generasi muda di tiga wilayah dan sembilan alam. Dia hampir mewujudkan impian aslinya, dan dia tidak jauh dari Wang Chen, tujuan utamanya. Meskipun dia belum pernah bertemu orang itu, dialah orang yang ingin dibunuh Long Chen bahkan dalam mimpinya. Hari ini, sudah hampir waktunya. Janji 10 tahun. Long Chen benar-benar akan mencapai langkah ini. Tentu saja, alasan utama mengapa dia bisa membunuh Lin Mo kali ini adalah karena Li Suanji. Pada saat ini, Long Chen dan dua orang lainnya menatap gadis cantik yang pendiam ini yang tampaknya diselimuti kegelapan. Long Chen bertanya, apa jarum hitam itu? Gadis itu menggelengkan kepalanya. Bulu matanya yang panjang bergetar lembut, penuh keindahan. Dia berkata dengan suara lembut seperti burung oriole, aku tidak tahu. Setelah terbiasa dengannya, aku tahu efeknya. Aku tidak tahu apakah itu artefak Dao. Aku tidak bisa melihat pola Dao, tetapi dari apa yang kulihat tadi, efeknya sangat bagus. Di dalam domainnya, tidak peduli siapa itu, semua persepsi akan hilang. Dia benar. Benda ajaib dengan efek yang sangat kuat seperti itu adalah kartu truf penyelamat hidup bagi setiap pemiliknya. Li Suanji memiliki benda ini, dan dia sudah berada di puncak tingkat ke-9 alam bela diri ilahi. Kekuatan tempurnya mungkin mendekati kesempurnaan agung jalan bela diri. Ini sudah sangat kuat. Hanya saja ketika dia berdiri bersama Long Chen dan monster lainnya, dia tampak sedikit dirugikan. Biarkan kami keluar, kami sangat bosan di sini, kami akan sakit, teriak Li Tianji dalam hati. Long Chen terkekeh dan membiarkan semua orang keluar untuk menghirup udara luar. Setelah lolos dari bencana, semua orang merasa rileks dan bahagia. Gadis cantik Soyeon menatap Long Chen dan Li Suanji, senyum licik muncul di matanya. Dia pergi memegang lengan Mo Xiaolang dan mengobrol. Dia takut jika dia memegang lengan Long Chen, Li Suanji mungkin akan cemburu. Dibandingkan dengan Ling Qi, yang tidak pernah muncul, di dalam hati mereka, Li Suanji yang dingin tapi hangat lebih realistis. Ayo kita pergi ke istana naga iblisku. Aku akan menjadi tuan rumah dan mentraktir kalian semua, kata Long Xing dengan berani. Long Chen juga telah mengambil keputusan. Namun, tepat saat mereka hendak berangkat, seorang ahli super lainnya tiba. Di luar dugaan mereka, ia menghalangi jalan mereka. Jika bukan karena orang ini tidak bermusuhan, semua orang pasti sudah ketakutan setengah mati. Tidak mudah untuk keluar, tetapi mereka disergap oleh pemimpin sekte penentang dewa, dan sekarang ada seorang seniman bela diri dengan level yang sama atau bahkan lebih kuat. Long Chen pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia adalah tokoh nomor satu istana kaisar bela diri sejati di kota kekacauan bintang sembilan, Wen Ren Jingtau. Dia pernah berkata pada Long Chen bahwa dia akan membantu Long Chen. Lelaki tua di depan mereka bertubuh kekar, berambut putih, dan berwajah muda. Matanya cerah dan penuh ekspresi, serta dipenuhi aura bela diri yang menyesakkan. Hanya dengan berdiri di depan mereka, dia membuat semua orang merasa seperti ada pegunungan yang tidak dapat didaki, menghalangi jalan mereka. Long Chen pernah mendengar bahwa Wen Ren Jingtau adalah orang yang bertanggung jawab atas istana kaisar bela diri sejati di 12 aliansi tertinggi. Mungkin ada seniman bela diri yang lebih kuat di sini, tetapi di pihak istana kaisar bela diri sejati, Wen Ren Jingtau adalah orang yang memiliki otoritas tertinggi dan seniman bela diri terkuat. Secara umum, tiga wilayah dan sembilan alam akan mengirim seniman bela diri untuk ditempatkan di kota kekacauan bintang sembilan sesuai dengan kekuatan masing-masing. Misalnya, di wilayah Iblis Yin tertinggi, jumlah seniman bela diri alam kesengsaraan Nirvana berkisar antara 10 hingga 20. Istana kaisar bela diri sejati dan istana kaisar roh pedang masing-masing memiliki 30 orang, dan istana kaisar desolate memiliki paling banyak. Dari sudut pandang istana kaisar bela diri sejati, di antara 30 orang, sebagian besar adalah seniman bela diri tahap awal Nirvana Tribulation Realm. Ada 7 atau 8 seniman bela diri tahap akhir Nirvana Tribulation Realm, dan tidak lebih dari 5 orang di atas Nirvana Tribulation Realm ke-2. Wen Ren Jingtau seharusnya menjadi satu-satunya seniman bela diri tahap akhir Nirvana Tribulation Realm di permukaan, dan dia akan menerobos ke Nirvana Tribulation Realm ke-3. Umumnya, seniman bela diri yang dapat mencapai tahap akhir memiliki peluang tinggi untuk menerobos ke alam kesengsaraan Nirvana berikutnya. Jika mereka masih dalam tahap awal, hampir mustahil bagi mereka untuk melewati alam kesengsaraan Nirvana berikutnya. Melihat Wen Ren Jingtau muncul, Long Chen tahu bahwa Wen Ren Jingtau, yang levelnya lebih tinggi dari Lin Mo, seharusnya sudah mengikuti Lin Mo dan tiba di sini sejak lama. Wen Ren Jingtau hanya menonton Long Chen dan yang lainnya bertarung, jadi dia tidak ikut campur. Dia tidak menyangka pertempuran yang mendebarkan seperti itu ternyata hanya alarm palsu. Namun, mengapa ahli dari Istana Kaisar bela diri sejati ini menghentikan kelompok Long Chen? Apakah karena harta rahasia yang mereka peroleh di kota kematian yang sia-sia? Wen Ren Jingtau melihat permusuhan di mata kelompok Long Chen, jadi dia langsung ke intinya dan berkata dengan suara yang dalam, Long Chen, ikuti aku kembali ke dua belas aliansi tertinggi. Long Chen tahu bahwa lelaki tua ini sulit dihadapi. Dia melangkah maju dan menatap lurus ke arah Wen Ren Jingtau, berkata, Aku punya sesuatu untuk dilakukan di Istana Naga Iblis, jadi aku tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Selain itu, aku sudah menjelaskan bahwa hal-hal yang aku peroleh di kota kematian yang sia-sia tidak dapat dibagi rata dengan orang lain. Emosinya cukup kuat sehingga dia tidak mau menyerah. Meskipun kekuatan tempur Wen Ren Jingtau jelas lebih tinggi dari Lin Mo, Long Chen tidak bisa kalah darinya dalam hal momentum. Wen Ren Jingtau tertawa terbahak-bahak setelah mendengarkan penjelasan Long Chen. Tawanya membuat wajah semua orang menjadi pucat. Wajahnya penuh dengan senyuman saat dia menatap Long Chen dengan kagum, mengapa kamu tidak begitu percaya pada kami? Sejujurnya, seratus harta karun tertinggi bukanlah jumlah yang sedikit, tetapi dibandingkan dengan sejumlah besar harta karun tertinggi di Istana Kaisar Beladiri sejati milikku, itu hanya setetes air di lautan. Kamu dapat menggunakannya dengan tepat, jadi mengapa kami harus menginginkan harta karun kecilmu? Hanya bajingan malang dari sembilan dunia yang terlalu peduli tentang itu, itu saja. Perlu diketahui bahwa benda-benda seperti harta karun dao dan esensi abadi tidak hanya ada di kota kekacauan bintang sembilan. Selain reruntuhan di kota kekacauan bintang sembilan, Istana Kaisar Beladiri sejati menempati lebih dari sepuluh reruntuhan. Hanya saja Long Chen tidak mengetahuinya. Wen Ren Jingtau melanjutkan, jangan khawatir tentang itu. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa mengambil apapun darimu. Kamu tidak perlu khawatir tentang beban kata-kataku. Mengenai Istana Naga Iblis, itu adalah kekuatan yang menentang 12 aliansi tertinggi. Aku tidak menyarankanmu untuk pergi ke sana. Jika tidak, kamu mungkin akan diusir oleh Istana Kaisar Beladiri atau bahkan 12 aliansi tertinggi. Kamu adalah junior paling berbakat yang pernah kulihat, jadi aku harap kamu dapat mempertimbangkan masalah ini dengan saksama. Mendengar perkataannya itu, Long Xing merasa tidak senang. Dia mendengus dingin, usir dia, usir dia. Pokoknya, saat dia datang ke Istana Naga Iblisku, dia akan bisa mendapatkan penghormatan terbesar dan posisi tertinggi. Dia tidak perlu menderita di sisimu. Wen Ren Jingtau tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum hangat dan memperhatikan Long Chen membuat keputusannya. Long Chen berpikir sejenak. Apapun yang terjadi, dia harus pergi ke Kerajaan Chaotik. Mengenai 12 aliansi tertinggi, dia benar-benar percaya pada kata-kata Wen Ren Jingtau. Selama dia ada di sana, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Istana Kaisar Beladiri sejati tidak akan menyerah pada seorang jenius yang baru saja muncul. Arti penting Long Chen bagi Istana Kaisar Beladiri sejati berbeda dari sebelumnya. Namun, apapun yang terjadi, Long Chen harus mendapatkan esensi darah Void Universe Dragon di Chaotik Kingdom. Kali ini, dia hanya bisa menolak Wen Ren Jingtau. Pada saat ini, Wen Ren Jingtau mengatakan sesuatu yang membuat Long Chen tercengang. 1403 Melihat keraguan Long Chen, Wen Ren Jingtau mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dia tersenyum dan berkata, Sejujurnya, aku sangat mengagumimu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu bahwa kau luar biasa. Penampilanmu di neraka abadi, aku sudah menanyakannya. Kau benar-benar legenda. Selain itu, aku tahu tentang perselisihan antara kau dan Istana Kaisar Roh Pedang, jadi ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Setelah Wang Chau dari Istana Kaisar Roh Pedang meninggal, berita itu sampai ke Istana Kaisar Roh Pedang. Ada dua orang di sana, dan mereka saat ini sedang dalam perjalanan menuju kota kekacauan Bintang Sembilan. Dua orang dari Istana Kaisar Roh Pedang. Siapakah mereka? Dua orang yang datang karena kematian Wang Chau. Long Chen berhenti bernapas. Dia menatap Wen Ren Jingtau dengan cemas dan bertanya, Siapa dua orang ini? Wen Ren Jingtau tidak bertele-tele. Dia adalah pendekar naga paling terkenal di Istana Kaisar Roh Pedang, Wang Chen. Yang satunya adalah putri salah satu pendekar pedang di Istana Kaisar Roh Pedang. Namanya Lingqi. Tubuh Long Chen bergetar hebat. Dia menggigit bibirnya dan ekspresinya berubah lagi dan lagi. Hanya dia yang tahu apa arti berita ini baginya. Mungkinkah setelah sembilan tahun menunggu dan mengejar, semuanya akhirnya akan terungkap dalam waktu sebulan. Wang Chen dan Lingqi pasti akan pergi ke kota Bintang Utara. Jika Long Chen pergi ke kerajaan ilahi yang kacau, dia tidak akan bisa kembali dalam waktu sebulan. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini untuk bertemu Lingqi. Terlebih lagi, dia tidak tahu betapa merepotkannya mendapatkan darah esensi naga alam semesta void. Bagi seorang pria yang sombong, momen tantangan bersejarah akhirnya tiba. Ini adalah hari yang telah lama ditunggu Long Chen, tetapi hari ini telah tiba lebih awal. Hal ini menyebabkan otaknya memanas dan bahkan menjadi pusing. Pertarungan ini terkait dengan harga diri Long Chen. Ini adalah pertarungan harga diri, dan juga pertarungan yang paling diinginkannya. Sebelum upacara besar seperti itu tiba, bagaimana mungkin Long Chen punya alasan untuk melarikan diri? Lagipula, dia sudah lama tidak bertemu Lingqi. Apakah dia baik-baik saja? Pada saat ini, Long Chen merasa seolah-olah ada semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di dalam hatinya. Long Chen, Li Suanji adalah orang yang paling dekat dengannya. Dia juga wanita yang paling teliti. Dia memahami pergumulan batin Long Chen. Meskipun dia tidak bisa melihat, dia bisa merasakan hatinya dengan jelas. Dia sedih dan bahkan meneteskan air mata. Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Long Xing, Maaf, saya tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Setelah saya menyelesaikan masalah di sini, saya pasti akan pergi bersama semua orang keolah naga iblis. Bibir Long Xing bergerak beberapa kali, tetapi akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, Aku mengerti, ini adalah pertarungan antar manusia. Aku akan menunggu kabar baikmu. Kakak, kali ini, kau harus membuatku bangga. Aku menganggap Wang Chen sebagai musuh bebuyutanku, jadi tolong bantu aku mengalahkannya. Long Xing mungkin terlihat riang di luar, tetapi dia sangat teliti di dalam. Ketika masalah ini terkait dengan obsesi dan harga dirinya, dia tidak akan memaksakannya. Bahkan, dia sangat lugas. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada musyaolang dan yang lainnya, sosok umunya dengan cepat menghilang di balik cakrawala. Long Chen berbalik. Wen Ren Jingtau menatapnya dengan kekaguman yang tak tertandingi, kau memang seorang pria. Aku suka temperamenmu. Meskipun lelaki tua ini sudah tidak muda lagi, aku harus membantumu dengan masalah yang sangat panas ini. Selama kau membawa kejayaan ke Istana Kaisar Beladiri Sejatiku, tidak akan ada masalah. Dari tatapan sayang di mata Wen Ren Jingtau, tampak bahwa dia sangat menghargai pemuda ini. Betapa menariknya jika memperebutkan seorang wanita dengan seseorang dari Istana Kaisar Roh Pedang. Ini hanyalah kompetisi pamungkas antara generasi muda Istana Kaisar Beladiri Sejati dan Istana Kaisar Roh Pedang. Meskipun Long Chen tidak mengatakan apa-apa, dia sudah memutuskan. Karena pertempuran harga diri perlahan mendekat, yang perlu dia lakukan adalah menjadi seorang pria dan berdiri teguh dari jauh, menunggu pihak lain datang. Jadi bagaimana jika kekuatan pihak lain sangat kuat? Jadi bagaimana jika pihak lain tidak tertandingi? Selama bertahun-tahun, banyak lawan tangguh akhirnya tewas di tangan Long Chen dengan penuh kesedihan. Di bawah pedang pembunuh dewa, yang ada hanya jiwa orang mati. Aura pembunuh pemuda ini terlalu kuat. Wen Ren Jingtau masih sedikit terkejut. Jika Long Chen mencapai levelnya, dia pasti akan mengguncang dunia, dan tidak berlebihan untuk menyebutnya dewa kematian yang tiada taraf. Tentu saja, pada saat ini, nama Long Chen telah mengguncang dunia, dan ia telah menjadi topik pembicaraan di antara jutaan orang. Pusat perhatiannya bahkan telah melampaui murid kaisar ras iblis yang termasyur, Mosya Olang. Kaka, ayo kita pergi. Mari kita lihat seberapa kuat si jenius nomor satu di Istana Kaisar Roh Pedang ini. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan bisa lebih kuat dari pemimpin sekte dewa pembangkang. Mosya Olang dipenuhi rasa percaya diri. Faktanya, menurut rumor, kekuatan Wang Chen sama dengan Long Xing, hanya saja di Marsial Path Great Perfection. Jika bukan karena dia telah menyerap darah naga dan menjadi seniman bela diri naga, kekuatan tempurnya pasti akan meroket. Di bawah pimpinan Wen Ren Jingtau, kelompok itu kembali ke kota Polaris. Itu adalah medan perang Long Chen. Sepanjang jalan, tidak ada seorang pun yang berbicara sepatah katapun. Mereka hanya berdiri di samping Long Chen dan berdoa dalam hati untuknya. Ekspresi dingin Long Chen membuat semua orang cemas, terutama Li Suanji. Pada saat ini, dia merasa seperti orang tambahan, berdiri dalam posisi yang canggung. Dia menyukai tekat dan semangatnya yang pantang menyerah, tetapi itu bukan untuknya. Jarak dari tempat ini ke Polaris City kira-kira sama dengan jarak dari Hell's Gate ke Polaris City. Setelah sekitar 10 hari, kelompok itu memasuki Polaris City yang besar dan mendekati bagian dalam kota. Dalam beberapa hari terakhir, peristiwa besar yang terjadi di neraka abadi telah menyebar seperti api. Long Chen, yang awalnya tidak mencolok, tiba-tiba muncul seperti matahari di pagi hari, menarik perhatian banyak orang dan menjadi topik pembicaraan. Hanya ada beberapa rumor. Yang pertama adalah bahwa tim Istana Naga Jahat telah memenangkan kejuaraan. Yang kedua adalah bahwa mereka telah membunuh Wang Chow. Lebih jauh, ada rumor bahwa mereka memiliki hubungan dengan Dewi Istana Kaisar Roh Pedang Lingsi. Yang ketiga adalah bahwa mereka telah melawan 12 aliansi tertinggi dan membunuh banyak orang. Setiap hal hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menggemparkan dunia. Polaris City bagaikan badai. Saat mereka berjalan, suasananya mencekik. Kemanapun mereka lewat, orang-orang membicarakan Long Chen. Untungnya, Wen Ren Jingtau ada di sana, jadi tidak ada yang berani mendekati mereka. Ketika mereka hendak kembali ke pusat kota, Wen Ren Jingtau berkata, kira-kira tiga hari lagi, di medan perang kota Polaris, perwakilan dari 12 aliansi tertinggi akan mengadakan konferensi aliansi tertinggi, terutama untuk memberi penghargaan kepada tim juara dan membahas pembagian kekayaan dari perubahan di neraka abadi. Kamu lebih peka, jadi meskipun kamu tidak pergi, aku masih bisa memberimu tiga hal yang menjadi milikmu. Namun, jika kamu pergi, orang lain akan iri. Pada saat yang sama, salah satu pedang mulia Istana Kaisar Roh Pedang, Ayah Ling Kiao, dan saingan lamaku, Ling Song, telah meminta untuk bertemu denganmu. Aku bertanya kepadamu, apakah kamu berani pergi? Long Chen bahkan tidak berpikir. Kenapa tidak? Aku akan pergi. Sejujurnya, jika dia tidak pergi, tidak banyak orang yang akan iri dengan harta karun pribadinya. Namun, jika dia pergi, itu pasti akan memancing beberapa orang. Akan lebih merepotkan jika dia pergi. Bahkan mungkin ada orang yang akan memancing dan menindasnya, seperti Ling Song. Dia adalah Ayah Ling Kiao, dan juga pemimpin Istana Kaisar Roh Pedang di kota kekacauan Bintang 9. Aku rasa tidak perlu pergi, kata Li Suanji tenang saat dia berdiri di samping Long Chen, wajahnya yang cantik menghadap ke depan. Dia sebenarnya merasa kasihan pada Long Chen. Dia tahu bahwa jika dia pergi, dia pasti akan terpancing. Mos Yaolang melihat ini dan berkata, kakak, kita bisa mengabaikan mereka dan melakukan hal kita sendiri. Masih banyak hari tersisa. Dengan bakatmu, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk berkembang lebih jauh. Jangan bicara lagi. Aku harus pergi ke tempat itu. Jika ada yang ingin mencari masalah denganku, datang saja padaku, kata Long Chen dan tidak mengatakan apapun lagi. Yang lainnya saling memandang tanpa daya. Ini adalah temperamen Long Chen. Itu juga yang membuat orang lain tertarik padanya. Pada saat ini, tidak ada yang bisa membuatnya menyerah. Jadi bagaimana jika itu adalah 12 aliansi tertinggi? Jadi bagaimana jika itu adalah lingsong? Dia tidak takut. Setelah kembali ke pusat kota North Star City, Wen Ren Jingtau diam-diam menyiapkan halaman yang sangat luas untuk Long Chen dan yang lainnya di distrik istana Kaisar bela diri sejati. Sangat nyaman bagi Long Chen untuk berkultivasi dan bahkan bertanding di tempat ini. Tempat ini dibuat dengan bahan-bahan berharga dan ruang kultivasi yang dibangun khusus. Dengan kekuatan Long Chen saat ini, jika dia tidak secara khusus menghancurkan ruang kultivasi, dia tidak akan dapat menghancurkan ruang kultivasi hanya dengan gelombang kejut pertempuran. Dalam tiga hari ini, Long Chen memilah-milah barang-barang yang telah diperolehnya. Ada beberapa esensi abadi yang dapat menyembuhkan mata Li Suanji dan membuatnya dapat melihat lagi. Namun demi keselamatan, Long Chen memutuskan untuk tetap berada di medan Perang Bintang Utara dan membiarkan Dewi Bunga menjaganya. Itu adalah sesuatu yang menjadi miliknya. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, pasukan dari dua belas aliansi tertinggi saling bersekongkol, semuanya demi harta karun yang mereka peroleh dari kota orang-orang yang disalimi. Pasukan yang telah memperoleh harta karun itu tidak mau berbagi, sementara pasukan yang tidak memperoleh apapun memeras otak untuk mendapatkan sepotong kue dari pihak lain. Saat itu masih pagi, dan kursi-kursi di medan Perang Bintang Utara sudah penuh dengan orang-orang. Orang-orang dari semua pasukan telah tiba. Hari ini adalah hari yang penting untuk memperebutkan harta karun. Setiap pasukan telah mengirim banyak prajurit Nirvana Tribulation. Istana Kaisar Bela Diri memiliki 30 orang di seluruh kota kekacauan Bintang 9, dan kali ini, 10 dari mereka hadir. Kekuatan dari sembilan alam lainnya biasanya memiliki 4 atau 5 prajurit kesengsaraan Nirwana. Di bawah arus bawah yang begelombang, setelah 2 jam berikutnya, pada dasarnya semua pasukan telah tiba. 20 tim yang telah pergi ke neraka abadi semuanya telah tiba. Sebagian besar dari mereka telah meninggal di kota orang yang disalimi. Longchen, Mo Xiaolang, dan yang lainnya semuanya berada di pihak Istana Kaisar Bela Diri. Kombinasi mereka telah menarik banyak perhatian. 1404. 12 aliansi tertinggi adalah 12 kekuatan utama, yang masing-masing menempati posisi cincin di medan Perang Polaris. Tiga Istana Kaisar diapit di tengah-tengah sembilan wilayah, dan merupakan kekuatan teratas. Longchen melihat ke depan. Istana Kaisar yang sunyi berada di sebelah kiri, dan Istana Kaisar Rokodang berada di sebelah kanan. Dia bisa melihat mereka ketika dia mengangkat kepalanya. Di Istana Kaisar yang sunyi, ada lebih dari selusin ahli alam nirvana dan banyak ahli muda, namun hanya Zhong Yue dan Meng Yi yang tersisa. Setelah dikalahkan oleh Longchen dan Mo Xiaolang, mereka telah banyak menahan diri. Namun, ketika mereka melihat Longchen dan Mo Xiaolang muncul kembali, mereka sangat terkejut. Penampilan heroik Longchen ketika ia bertarung melawan puluhan ribu orang di neraka abadi telah memenangkan kekaguman mereka, tetapi sekarang tampaknya ia telah ditangkap. Di sisi lain adalah Istana Kaisar Rokodang. Di antara para ahli muda, Lingqiao adalah satu-satunya yang selamat. Pada saat ini, dia duduk tegak dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Di sampingnya adalah kursi tertinggi di Istana Kaisar Rokodang. Di kursi mewah itu, seorang tetua berambut putih, tinggi dan kurus juga duduk tegak. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, pedang itu sudah ada di dalam hatinya. Setiap gerakan tetua ini dipenuhi dengan kipedang yang melonjak. Dia memiliki hidung bengkok dan mata seperti elang, membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Seperti yang diharapkan dari salah satu Kaisar Rokodang di Istana Kaisar Rokodang. Di Istana Kaisar Rokodang, hanya ahli alam nirvana tahap akhir yang memenuhi syarat untuk disebut Rokodang. Sedangkan untuk Master Pedang, dia bahkan lebih kuat. Ayah Lingqi adalah salah satu ahli terkuat di Istana Kaisar Rokodang. Hanya Kaisar Agung Rokodang yang hilang yang berada di atas Master Pedang. Pada saat ini, Kaisar Rokodang Lingsong menyadari kehadiran Longchen. Tatapannya seperti pedang dewa, menusup ke arah Longchen. Dalam sekejap, Longchen merasa seolah-olah dunia telah menjadi gelap, dan matanya hampir buta. Wenren Jingtau menyingsingkan lengan bajunya dan menghalangi di depan Longchen, membantu Longchen mengatasi serangan Lingsong. Huff! Dengusan dingin menggetarkan hati Longchen. Dari sini, dia mengerti bahwa Lingsong tidak hanya tidak menyukainya, dia bahkan membencinya dan memandang rendah dirinya. Sepertinya tidak banyak orang berakal sehat seperti Lingxiao di Istana Kaisar Rokodang. Longchen sudah melupakannya. Wanita itu adalah Lingki. Dia tidak peduli dengan orang lain. Karena Lingsong tidak menganggapnya penting dan menganggapnya sebagai junior yang delusi, seekor kodok, dia tidak perlu bersikap sopan padanya. Orang-orang dari sembilan alam lainnya juga melihat kehadiran Longchen, dan mereka berkumpul untuk saling berbisik, diam-diam membahas cara melancarkan serangan. Konferensi aliansi tertinggi ini awalnya digelar untuk membagikan hadiah, namun kali ini acara utamanya adalah pembagian harta karun. Mengenai juara 20 tim, semua orang sudah punya gambaran kasar. Semua orang sudah ada di sana, tetapi pemimpin sekte penentang dewa, yang berteriak, tidak ada di sana. Semua orang mulai berdiskusi. Di mata mereka, meskipun pemimpin sekte penentang dewa kuat, dia hanyalah seorang pelayan. Ada yang salah dengan pikirannya hari ini. Tidak seorang pun tahu dia telah meninggal. Tak berdaya, 12 aliansi tertinggi hanya bisa membiarkan seorang lelaki tua dari sekte penentang dewa memimpin konferensi. Faktanya, tidak banyak yang bisa dipimpin hari ini. Ketika semua orang berkumpul, lelaki tua itu berteriak, 20 tim telah kembali dengan terhormat dan menyelesaikan pertempuran. Sekarang, 20 tim, silakan masuk ke arena dan ambil token emas yang kalian peroleh di neraka abadi. Selama tim memasuki kota kematian yang sia-sia, tidak banyak yang kembali. Ratusan orang telah masuk, dan sekarang hanya ada kurang dari 30 orang yang berkumpul di pusat medan perang bintang utara. Situasinya tragis. Pada saat ini, Long Chen, Mo Xiaolang, dan yang lainnya tiba-tiba berdiri, dan mereka berlima berjalan menuju pusat medan perang bintang utara. Banyak orang yang belum pernah melihat Long Chen sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia muncul, kerumunan itu meledak. Dalam pertempuran sebelumnya di neraka abadi, banyak orang telah menyaksikan kekuatan Long Chen, dan beberapa rekan mereka bahkan telah tewas di tangan Long Chen. Mereka tidak menyangka dia akan muncul lagi. Untuk sesaat, kerumunan itu marah, dan diskusi itu tak henti-hentinya. Long Chen bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia melihat sekeliling, dan niat membunuhnya yang menghina terlihat jelas. Satu demi satu regu mulai memamerkan lencana emas yang telah mereka peroleh. Banyak lencana emas mereka telah hilang di neraka abadi. Regu lainnya hanya memiliki dua lencana emas secara total. Semua orang sangat menyadari hasil ini. Jadi ketika Long Chen mengeluarkan lencana emas, tidak ada yang merasa ada yang istimewa tentangnya. Namun, mereka sekarang memandang pemuda ajaib ini, yang begitu tenang dan tidak terpengaruh oleh pujian atau penghinaan, dalam cahaya yang lebih tinggi. Saat itu, dari 20 tim, siapa yang mengira bahwa tim Evil Dragon Palace yang sementara ini akan menjadi rajanya? Ini seharusnya menjadi kompetisi antara 12 aliansi tertinggi, dan kemenangan akhir bisa dikatakan diraih oleh Istana Kekaisaran Desolate dan Istana Kekaisaran Bela Diri Sejati, tetapi itu bukanlah tim asli mereka. Berikan hadiahnya. Orang tua dari Sekte Penentang Dewa berteriak. Orang dari Teknik Penentang Dewa, yang sudah disegani, maju dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada pemimpin tim Istana Naga Jahat, Long Chen. Pada saat ini, seseorang dari Sembilan Alam akhirnya memprotes. Dia adalah pemimpin penjara pedang Asura, seorang lelaki tua berjubah abu-abu, kurus, dan muram. Matanya berwarna abu-abu seperti kematian, dan matanya dipenuhi dengan niat pedang kematian. Suaranya tua dan serak, membuat orang merasa tidak nyaman. Dari segi kekuatan, lelaki tua ini mungkin mendekati level Wen Ren Jingtau. Dia menyerang Long Chen secara langsung, menatapnya dengan niat membunuh. Dia berteriak dingin, apakah matamu takut? Anak ini telah mengkhianati 12 aliansi tertinggi, dan di neraka abadi, dia dengan polos membunuh ratusan prajurit dari 12 aliansi tertinggi, termasuk saudara-saudarimu sendiri. Orang seperti itu benar-benar menjadi juara dan datang untuk mengklaim hadiah. Tidakkah menurutmu itu lelucon? Lelucon dari seluruh 12 aliansi tertinggi. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan menjadi gempar. Sebenarnya, inilah yang dipikirkan semua orang, terutama pasukan sembilan alam. Hanya saja tidak ada yang berani menyerang secara verbal. Benar sekali. Anak ini membunuh rakyatnya sendiri dan dia kejam. Dia sudah menjadi pengkhianat dari 12 aliansi tertinggi. Dia tidak punya hak untuk mengambil apapun dari 12 aliansi tertinggi. Menyerahkan sesuatu dari 12 aliansi tertinggi kepada orang yang kejam. Apakah kau tidak mencoba mengecewakan kami? Menghadapi begitu banyak komentar sarkastik dan tatapan tajam, Long Chen bisa dikatakan menjadi sasaran kutukan semua orang. Namun, bagaimana dia bisa terintimidasi oleh pertunjukan kekuatan seperti itu hari ini? Menghadapi ancaman dan hinaan semua orang, dia tetap tenang dan tenang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyambar cincin penyimpanan dari tangan kultifator sekte penentang dewa dan meletakkannya di telapak tangannya. Kemudian, dia menatap semua orang dengan cara yang provokatif. Tindakan Long Chen arogan, yang membuat semua orang iri. Dia sudah memiliki banyak barang, dan sekarang dia memiliki alat dao dengan tiga pola dao. Bukankah dia akan mendapatkan banyak uang? Pada akhirnya, bersikap kejam hanyalah klise. Pada akhirnya, mereka hanya iri hati. Cukup. Wen Ren Jingto meraung, menekan kata-kata semua orang. Tatapannya yang mendominasi menyapu kerumunan dan akhirnya mendarat pada pemimpin penjara pedang Asura. Dia berkata, Long Chen adalah anggota Istana Kaisar Bela Diri Sejati dan tidak pernah menghianati kami. Jika Anda terus menuduhnya melakukan kejahatan yang tidak berdasar karena cemburu, kami hanya akan memandang rendah Anda. Di hadapan kekuatan sejati, kelicikan dan penghianatan hanyalah lelucon. Inilah gambaran sebenarnya dari kalian semua. Jika Anda hanya pandai berbicara tetapi tidak bertindak, saya pikir Anda harus kembali ke sarang Anda dan berhenti mempermalukan diri sendiri di 12 aliansi tertinggi. Mengenai pembunuhan, ada banyak pembunuhan di 12 aliansi tertinggi. Apakah Anda perlu saya memberi Anda contoh satu per satu? Dengan posisi Wen Ren Jingtau di sini, dia bisa dikatakan sebagai salah satu dari tiga kelas berat. Dia begitu marah sehingga dia hampir ingin melindungi Long Chen sampai mati. Yang lain harus mempertimbangkan apakah pantas menyinggung Wen Ren Jingtau, terutama tetua penjara pedang Asura. Timnya telah dimusnahkan. Bahkan jika mereka tidak memberikannya kepada Long Chen, itu bukan giliran mereka untuk turun. Karena itu, dia tutup mulut. Long Chen mengambil barang-barang itu dan kembali ke area di mana Istana Kaisar bela diri sejati berada. Meskipun penjara pedang Asura yang membuat masalah kali ini, sebenarnya, perhatian Long Chen masih tertuju pada orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang. Mereka sangat pendiam, menatap Long Chen dengan tatapan menghakimi. Ada banyak niat membunuh di mata mereka. Masalah Long Chen sudah selesai. Berikutnya adalah puncak acara konferensi, yaitu pembagian harta karun di kota kematian yang sia-sia. Karena Long Chen ada di sini, dia pasti akan terlibat. Namun, tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Dari ketiga benda itu, dua di antaranya membuat Long Chen sangat puas. Dia sudah tahu apa ketiga benda itu. Salah satunya adalah seni Dao Siantian. Itu perlu digunakan bersamaan dengan pemahaman Dao Surgawi. Long Chen memiliki cukup banyak seni Dao Siantian seperti itu. Dua lainnya adalah kuncinya. Di antara mereka, bunga dewi, Long Chen segera memberikannya kepada Li Suanji. Melihat wanita pendiam dan anggun yang masih menemaninya saat ini, Long Chen tersenyum dan berkata, barang yang aku janjikan padamu terlambat. Sama sekali tidak, Li Suanji menerimanya dengan tenang. Tidak banyak emosi di wajahnya. Dia menyimpan semuanya di dalam hatinya. Long Chen akan menghadapi titik balik yang besar, dan hatinya kacau balau. Barang ketiga adalah harta karun yang sesungguhnya. Sebuah benda Dao dengan tiga pola Dao. Kemana pun benda itu pergi, benda itu akan menjadi sesuatu yang diperebutkan orang. Dengan setiap pola Dao tambahan, kekuatan benda Dao itu akan meningkat pesat. Benda Dao ini bisa dikatakan jauh lebih kuat daripada pedang pembunuh naga dan pedang dewa Tai Chi. Dari segi kekuatan, benda itu bahkan lebih kuat daripada pedang pembunuh dewa yang hanya memiliki satu pola Dao. Benda ketiga adalah pedang kaisar tertinggi. Pedang itu disebut pedang jurang naga tujuh bintang. Pedang itu merupakan gabungan antara keluasan dan kebenaran. Pedang itu disematkan dengan tujuh bintang. Menurut legenda, pedang itu adalah inti dari bintang-bintang. Ketika ketujuh bintang itu bertemu, kekuatannya luar biasa. Bahkan seorang prajurit dari kesengsaraan Nirvana II akan merasa iri padanya. Bentuk pedang jurang naga tujuh bintang mirip dengan pedang pembunuh dewa. Keduanya ramping dan tampak megah. Pedang itu berkilau dengan cahaya kemasan. Pedang itu kebalikan dari pedang pembunuh dewa yang tak bernyawa. Pedang ini adalah pedang keadilan yang legendaris. Baik dari segi penampilan maupun kekuatannya, pedang itu lebih menarik daripada pedang pembunuh dewa. Tentu saja, pedang pembunuh dewa adalah harta karun utama dari wilayah dewa abadi. Meskipun pedang jurang naga bintang tujuh jauh lebih kuat daripada pedang pembunuh dewa, Long Chen tidak akan menggunakannya untuk menggantikan pedang pembunuh dewa. Alasan mengapa dia siap menggunakannya adalah karena Long Chen telah memperoleh buku rahasia misterius dari pemimpin sekte penentang dewa Lin Mo dari negara dewa. Itu bukan teknik dao bawaan. Sebaliknya, tampaknya telah diasa oleh banyak generasi prajurit. Itu mirip dengan buku pertempuran seratus suku ras iblis. 1405 Awalnya, Long Chen tidak memperhatikan teknik pedang ganda ini. Ada banyak harta karun di negara dewa Lin Mo, dan banyak di antaranya yang sangat terkenal. Teknik pedang ganda sangat umum di antara mereka dan tidak akan menarik banyak perhatian. Long Chen baru menyadari teknik pedang ganda ini ketika dia mengatur harta karun tiga hari yang lalu. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikannya dan dengan santai membolak baliknya. Dia tidak menyangka bahwa itu begitu luas dan mendalam sehingga berada di luar imajinasinya. Seni pedang ganda ini bukanlah sesuatu dari kultus penentang dewa, tetapi diturunkan dari kultus penentang dewa. Faktanya, itu adalah teknik yang hilang dari Istana Kekaisaran Roh Pedang. Di masa lalu, status Istana Kekaisaran Roh Pedang mungkin tidak lebih rendah dari buku Master Pertempuran Seratus Suku. Setelah alam kesengsaraan nirvana, teknik pertempuran biasa tidak lagi cukup untuk melepaskan kekuatan mereka. Secara umum, seniman bela diri akan mengolah teknik Dao Siantian dan memahami teknik Dao Siantian. Ada juga beberapa seniman bela diri berbakat yang menggunakan Dao mereka sendiri untuk menciptakan teknik Dao Siantian mereka sendiri. Namun, apakah itu teknik pertempuran atau teknik Dao Siantian, mereka tidak dapat dipisahkan dari beberapa gerakan dasar. Buku-buku rahasia seperti buku Master Pertempuran Seratus Suku digunakan untuk memperbanyak gerakan bertarung dasar hingga ke puncak. Teknik Dao Siantian yang paling mendalam juga tidak dapat dipisahkan dari dukungan buku-buku rahasia tersebut. Oleh karena itu, hanya sedikit orang di Istana Kekaisaran Desolate yang dapat mengolah buku Master Pertempuran Seratus Suku. Jika seseorang memiliki dasar yang baik, itu akan sangat membantu dalam mengembangkan teknik Dao Siantian di masa depan, atau bahkan menciptakan teknik Dao Siantian. Dapat dikatakan bahwa manfaat ini akan menyertai seseorang seumur hidup. Seni pedang ganda yang diperoleh Long Chen adalah sama. Seni pedang ganda terutama mencatat sejumlah besar teknik yang digunakan untuk mengasah serangan pedang dua tangan. Melalui warisan dan penguatan dari generasi pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya, teknik ini telah berkembang biak dalam setiap gerakan dan setiap gaya. Tusukan, gerakan cepat, tebasan, tikaman, tusukan, sapuan, dan sebagainya bercampur menjadi satu. Teknik ini memiliki ribuan perubahan dan tidak dapat diprediksi. Itu adalah garis besar Dao Pedang yang ajaib. Faktanya, garis besar pedang Dao Istana Kaisar Roh Pedang adalah teknik pedang langit. Dibandingkan dengan teknik pedang langit, keuntungan terbesar teknik pedang ganda adalah bahwa metode serangan yang tercatat di Istana Kaisar Roh Pedang adalah kombinasi dari dua pedang yang berevolusi bersama. Dibandingkan dengan satu pedang, ada lebih banyak variasi, lebih banyak gerakan, dan kemampuan membunuh ganda. Seorang master sejati Istana Kaisar Roh Pedang, dengan dua pedang di tangan, akan lebih kuat daripada seorang seniman bela diri dengan satu pedang. Dapat dikatakan bahwa dengan mengolah seni pedang ganda ini, Long Chen pasti akan mampu menggunakan dua pedang di masa depan. Dengan kemahirannya dalam keterampilan pedang, ia akan mampu membangun fondasi yang kokoh. Dengan seni pedang ganda ini, ia akan mampu menjalankan seni Dao Xiantian lainnya, keterampilan pedang tertinggi, dan sebagainya. Tidak peduli seberapa kuat seni Dao Xiantian, mereka masih harus dijalankan dengan gerakan dasar yang biasa dan tidak terduga. Ahli pedang bela diri memiliki jiwa pedang, begitu pula Long Chen. Selama alam bela diri dewa, jiwa pedang dapat meningkatkan sebagian besar kekuatan serangan. Namun, setelah mencapai alam kesengsaraan Nirvana, keunggulan ahli bela diri pedang dalam aspek ini akan hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah pemahaman tentang Dao Pedang. Seniman bela diri biasa juga dapat menggunakan artefak Dao berbentuk pedang, tetapi dalam hal bertarung dengan pedang, mereka tidak akan sebaik ahli bela diri pedang. Dapat dikatakan bahwa setelah mencapai alam kesengsaraan Nirvana, jiwa pedang masih berperan. Tentu saja, ada ribuan artefak Dao, dan pedang bukanlah satu-satunya jenis. Selain itu, ketika seniman bela diri biasa memfokuskan perhatian mereka pada Dao bela diri, mereka akan memiliki sedikit keuntungan dalam memahami Dao surgawi. Tidak peduli jalan mana yang mereka ambil, mereka akhirnya akan mencapai Dao agung. Setelah menyimpan pedang jurang naga tujuh bintang, Long Chen memutuskan untuk sementara menambahkan seni pedang ganda ke dalam proses kultivasinya. Hal-hal seperti kunci iblis pengikat dewa tidak lagi berguna baginya. Untuk saat ini, serangan pedang jurang naga bintang tujuh seharusnya sedikit lebih kuat daripada pedang pembunuh dewa. Menggunakan dua artefak Dao, akan ada banyak masalah dengan sirkulasi energi ilahi dan aliran kekuatan Nirvana. Dia hanya bisa menyelesaikannya secara perlahan melalui seni pedang ganda. Long Chen pernah mencobanya sebelumnya. Mungkin karena dia memiliki jiwa pedang yin dan yang di dalam tubuhnya, tetapi seni pedang ganda ternyata sangat cocok. Banyak hal yang tidak dapat dicoba orang lain untuk saat ini, dia sebenarnya dapat memahaminya dengan cepat. Dengan kekuatan pedang pembunuh dewa, tidak akan menjadi masalah jika itu menjadi senjata Long Chen untuk waktu yang lama. Di sisi lain, pedang jurang naga bintang tujuh dengan tiga pola Dao tidak buruk, tetapi seiring kekuatan Long Chen meningkat, itu mungkin akan dihilangkan suatu hari nanti. Lalu, pedang apa yang akan menggantikannya? Tepat saat Long Chen diam-diam merenungkan seni pedang ganda, klimaks konferensi aliansi tertinggi akhirnya tiba. Suasana menjadi tegang. Ketika konferensi aliansi tertinggi dimulai, beberapa anggota yang tidak terkait pergi. Mereka yang bisa bertahan adalah para petinggi dari 12 aliansi tertinggi, serta beberapa junior yang memperoleh banyak keuntungan di kota kematian yang sia-sia. Tentu saja, Long Chen juga tinggal di sini. Acara utama akan segera dimulai. Tiga Istana Kaisar Agung dapat dikatakan memiliki keuntungan besar di kota kematian sia-sia. Di antara sembilan alam, hanya Yuan Xiauzu dari dunia Roh Yuan Kuno yang berhasil keluar dari kota kematian sia-sia dalam keadaan hidup. Selain itu, ada seorang prajurit di alam kesempurnaan agung dari Waduk Guntur Kuno yang berhasil keluar dalam keadaan hidup. Ada tujuh kekuatan yang tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Oleh karena itu, merekalah yang paling marah. Di antara sembilan alam, alam Roh Yuan Kuno selalu menjadi pemimpin. Kali ini, alam Roh Yuan Kuno berada di pihak Tiga Istana Kaisar Agung. Ketika harimau tidak berada di gunung, monyet adalah rajanya. Tetua dari penjara pedang Asura berkata dengan keras lagi, kali ini, para pejuang dari 12 aliansi tertinggi memperoleh keuntungan besar di kota kematian yang sia-sia. Oleh karena itu, beberapa kekuatan telah melupakan niat awal untuk membentuk 12 aliansi tertinggi. Mereka telah melupakan aturan yang telah kita buat selama lebih dari 10 tahun. Selama bertahun-tahun ini, kita telah mengikuti aturan dengan ketat. Saya berharap beberapa kekuatan tidak akan menghancurkan 12 aliansi tertinggi karena beberapa keuntungan kecil. Dengan penjara pedang Asura memimpin, pasukan lain, selama mereka tidak memperoleh keuntungan di kota kematian sia-sia, semuanya membuat ancaman. Pada dasarnya, jika mereka tidak memperoleh apapun dari kota kematian sia-sia, 12 aliansi tertinggi akan bubar dan bubar. Bahkan mungkin akan terjadi perang. Untuk sesaat, ada banyak keributan, dan kedua belas aliansi tertinggi dengan cepat terbagi menjadi dua kelompok. Sebenarnya, tiga istana kaisar agung, dunia roh yuan kuno, dan kolam guntur kuno yang sunyi lebih kuat daripada gabungan tujuh tim. Bagaimanapun, istana kaisar yang sunyi sendiri setara dengan tiga kekuatan lainnya. Di sini, tiga istana kaisar agung memiliki pengaruh yang paling besar. Melihat orang-orang dari tujuh alam bergosip, Wenren Jingto menutupi pembicaraan itu dengan tawa keras. Dia berkata, sudah berapa tahun? Kalian masih pengecut yang sama. Kalian hanya berani menggunakan metode seperti itu untuk mengancam kita. Akhirnya aku mengerti. Hari ini, aku akan menjelaskannya. Keuntungan di kota kematian yang sia-sia adalah kecelakaan. Itu bukan bagian dari keuntungan normal neraka abadi. Tidak ada seniman bela diri yang datang dari manapun. Mereka semua memiliki peluang besar dan menghabiskan banyak energi. Kalian ingin duduk santai dan menikmati hasil kerja keras mereka. Bermimpilah. Jika kalian ingin membubarkan dua belas aliansi tertinggi dan memulai perang, istana kaisar bela diri sejatiku menyambut kalian. Aku ingin melihat siapa yang dapat menempati paling banyak dari enam relik. Temperamen Wen Ren Jingtau selalu seperti ini, tetapi pada saat ini, kata-katanya begitu keras sehingga membuat orang muntah darah. Seven Realms awalnya ingin menargetkan Wen Ren Jingtau, tetapi pada saat ini, saingan lamanya, Ling Song, berkata dengan suaranya yang dalam dan serak, jangan bicarakan fakta bahwa istana kaisar roh pedang kita tidak mendapatkan banyak hal. Kota kematian yang disalahkan adalah sesuatu yang hanya muncul sekali dalam puluhan ribu tahun. Terakhir kali muncul, bahkan dua belas aliansi tertinggi tidak tahu apakah itu ada. Para seniman bela diri memperoleh kehidupan dan harta mereka melalui kerja keras mereka sendiri. Tidak seorang pun berhak mengambil barang-barang mereka. Ini adalah pandangan istana kaisar roh pedang. Jika Anda tidak setuju, mari kita bertarung. Jika istana kaisar roh pedang dan istana kaisar bela diri sejati bersatu, istana kaisar roh pedang dan istana kaisar bela diri sejati akan lebih tangguh. Dapat dikatakan bahwa istana kaisar roh pedang dan istana kaisar bela diri sejati akan lebih tangguh. Pada saat ini, istana kekaisaran desolate juga menyampaikan pendapat mereka. Zhong Yue dan Meng Yi telah memperoleh harta karun dari istana kekaisaran desolate. Dengan sikap mereka yang biasa, mereka tentu tidak akan memberikannya begitu saja. Istana kekaisaran desolate selalu menjadi yang paling arogan. Pada saat ini, mereka langsung berkata, saya sudah lama tidak menyukai 12 aliansi tertinggi. Mari kita bubarkan dengan cepat. Di masa depan, semua orang akan memperjuangkan harta karun itu dengan kekuatan mereka sendiri. Dunia roh yuan kuno dan kolam guntur sunyi kuno juga mendukung keputusan mereka. Kali ini, orang-orang dari penjara Pedang Asura tidak bisa berkata apa-apa. Awalnya, ada arus bawah yang bergejolak hari ini, tetapi di bawah tekanan kuat dari istana kaisar bela diri sejati dan kekuatan lainnya, orang-orang dari tujuh alam lainnya langsung ketakutan dan tidak bisa bertindak sombong. Seseorang berjuang dan berkata, semuanya, apakah kalian mencoba menekan kami dengan kekerasan? Jika 12 aliansi tertinggi seperti ini, lalu apa gunanya membentuk aliansi? 12 aliansi tertinggi pada dasarnya sudah mati hanya dalam nama. Wen Ren Jingtau mencibir, jangan terlalu banyak berpikir. Kita hanya menargetkan kota kematian yang disalahkan. Ini adalah kecelakaan dan tidak termasuk dalam aturan 12 aliansi tertinggi. Jika kamu benar-benar ingin membicarakan ini, kurasa tidak ada yang perlu dibicarakan hari ini. Dapat dikatakan bahwa ketujuh kerajaan telah bersekongkol untuk mendapatkan bagian dari rampasan itu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ketiga istana kekaisaran akan begitu kuat dan tidak memberi mereka kesempatan untuk membantah. Namun, Wen Ren Jingtau tahu bahwa mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Oleh karena itu, pada kenyataannya, tiga istana kekaisaran, dunia rohyuan kuno, dan kolam guntur kuno yang sunyi telah berdiskusi dan mencapai kesepakatan internal. Pada saat ini, Wen Ren Jingtau berkata, kami juga tidak ingin membuat keadaan menjadi terlalu canggung dan merusak keharmonisan di antara kita. Oleh karena itu, saya sarankan agar di antara orang-orang yang memperoleh harta karun dari kota kematian yang disalahkan, harta karun generasi baru menjadi milik mereka, sementara yang lain akan disita. Namun, kami akan memberi mereka kompensasi yang pantas mereka dapatkan. Bagaimana menurut kalian semua? Ini adalah langkah untuk menutup mulut tujuh alam. Bagaimanapun, Zan Luan sangat merepotkan. Meskipun Ancient Desolate Thunder Pool berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, sudah dibicarakan bahwa mereka juga akan menerima kompensasi yang sesuai. Oleh karena itu, mereka berlima dengan cepat setuju. Di sisi tujuh alam, semua orang awalnya berpikir bahwa tidak ada harapan. Pada saat ini, Istana Kaisar Beladiri Sejati mengeluarkan sedikit rasa manis untuk membuat mereka merasa lebih baik. Dalam sekejap, mereka semua setuju dan dengan suara bulat menyetujui. Long Chen tercengang. Tidak heran Wen Ren Jingtau dapat dengan yakin mengatakan kepadanya bahwa tidak ada masalah dengan ini. Konferensi aliansi tertinggi berakhir. Semua orang merasa puas dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, para pendekar pedang dari Istana Kaisar Roh Pedang, yang dipimpin oleh Ling Song, berjalan menuju Istana Kaisar Beladiri Sejati. Ling Song berkata dengan suara rendah, semua orang dari Istana Kaisar Beladiri Sejati, silakan tinggal. Wen Ren Jingtau dan yang lainnya berhenti. Tatapan Ling Song beralih ke Long Chen dan berkata, kamu, keluarlah. 1406. Semua orang hendak pergi, tetapi Ling Song tiba-tiba mempersulit keadaan mereka dan membuat mereka berhenti. Mereka telah mendengar tentang dendam antara Long Chen dan Istana Kaisar Roh Pedang. Long Chen bahkan telah menyebabkan kematian tragis Wang Chau di depan semua orang. Tentu saja, kematian Wang Chau tidak ada hubungannya dengan Ling Song. Kali ini, dia mungkin ada di sini karena Ling Qi. Long Chen berjalan keluar dari kerumunan. Dia tenang dan tak kenal takut. Pedang pembunuh dewa di tangannya pernah membunuh Lin Mo, seorang ahli yang dekat dengan pendekar pedang mulia Ling Song. Apa yang perlu ditakutkan? Pemuda pendiam ini berdiri dengan tenang di depan Ling Song. Ia menatap lurus ke arahnya dan bertanya, pendekar pedang terhormat dari Istana Kaisar Roh Pedang, apa instruksi yang Anda miliki untuk saya? Tatapan tajam Ling Song mengamati Long Chen. Dia pasti telah menggunakan kekuatannya. Long Chen merasakan sakit yang menusup di kulitnya, seolah-olah ada banyak bilah pedang yang menusupnya. Ini mesti menjadi ajang unjuk kekuatan dari pihak lain. Senior, tolong katakan apa yang ada di pikiranmu. Jangan gunakan trik-trik remeh seperti itu. Long Chen berbicara terus terang, tidak merendahkan atau sombong. Semua orang tahu betul bahwa Ling Song telah menggunakan cara curang. Ketika Long Chen menunjukkannya, Ling Song merasa terhina. Dia mendengus dingin, yang mengguncang pikiran Long Chen. Ling Song merapikan pakaiannya dan berkata dengan tenang, aku benci dan membenci orang yang tidak tahu siapa mereka. Jika kamu seekor kodok, kamu harus berbaring. Jika kamu seekor anjing, kamu harus menggonggong. Jangan melakukan hal-hal yang hanya ada dalam mimpimu. Hari ini, aku di sini untuk memberimu peringatan. Aku sudah mengatakan ini. Dengan IQ-mu, kamu seharusnya bisa mengerti apa yang aku maksud. Ling Song bersikap sombong, dan matanya penuh dengan penghinaan. Long Chen telah berkata pada dirinya sendiri bahwa dia adalah kerabat Ling Qi, jadi dia harus lebih sopan padanya. Namun, mengatakan hal seperti itu di depan semua orang saat ini agak terlalu berlebihan. Ayah, Ling Xiao mencoba menghentikannya, tetapi Ling Song melotot padanya. Semua orang tahu bahwa Ling Song adalah orang tua yang keras kepala. Begitu dia memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Melihat Long Chen masih belum menyerah, Ling Song mengejek, aku tahu betapa tidak tahu malunya orang-orang sepertimu. Kau hanya ingin memanjat pohon dan menjadi burung phoenix, menggunakan pernikahan untuk menambah modalmu, kan? Aku, Ling Song, telah hidup selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Bocah liar, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Mengesampingkan fakta bahwa Xiao Xi sudah bertunangan, dengan identitasmu, statusmu, latar belakangmu, apakah kau memiliki sesuatu yang layak untuknya. Dibandingkan dengannya, kau bahkan tidak sebanding dengan seekor babi bodoh. Long Chen telah mempermalukan Istana Kaisar Pedang Roh di neraka abadi kali ini, hampir menyebabkan mereka kehilangan segalanya. Ling Song mengatakan ini karena dia membenci Long Chen karena telah merusak rencana Istana Kaisar Pedang Roh. Di sisi lain, itu karena Long Chen berada di pihak saingan lamanya Wen Ren Jingtau. Terlebih lagi, dia selalu memanjakan Ling Qi. Bagaimana mungkin dia tega menyerahkannya kepada bocah liar yang datang entah dari mana? Apakah kamu sudah cukup bicara? Ling Song berbicara dengan santai untuk beberapa saat. Orang pertama yang tidak tahan lagi sebenarnya adalah Li Suan Ji. Dia berdiri di samping Long Chen, seluruh tubuhnya gemetar. Bulu matanya bergetar, dan wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Ini urusan mereka sendiri, bukan urusanmu. Apakah kata-katamu sepadan dengan statusmu? Dia merasa kasihan pada Long Chen. Dia tahu pengejaran dan obsesi Long Chen. Jika memungkinkan, Long Chen tidak tahan untuk berhadapan langsung dengan keluarga Ling Qi. Namun, pada saat ini, kata-kata Ling Song menempatkan Long Chen dalam posisi yang sulit. Merasakan perjuangan dan penderitaan batin Long Chen, Li Suan Ji tidak tahan. Siapa kamu? Apa hubungan bisnis kami denganmu? Ling Song sangat marah karena dimarahi oleh seorang gadis kecil. Pedang Qi keluar dari matanya dan tiba-tiba menusuk ke arah Li Suan Ji. Dengan caranya yang menggelegar, membunuh Li Suan Ji adalah hal yang sepele. Kata-kata kejam Ling Song memang membuat hati Long Chen berjuang untuk sementara waktu, tetapi dia sudah memikirkannya. Pada saat ini, dia berdiri di depan Li Suan Ji dan sepenuhnya menahan Qi pedang Ling Song. Pada saat ini, Long Chen perlahan mengangkat kepalanya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tekad yang mencengangkan dan menakutkan. Ini adalah kekuatan spiritual yang ditempa oleh keterampilan roh terbalik. Semua orang yang hadir terkejut oleh tatapan Long Chen. Pada saat ini, dia bukan lagi seorang junior, tetapi seorang yang setara. Dia menghadap Ling Song, menggertakkan giginya dan berkata-kata demi kata, kalau begitu, aku akan menjelaskan semuanya. Kurasa status yang kau sebutkan itu tidak penting, tetapi karena kau ingin melihatnya, aku akan menunjukkannya padamu. Masih terlalu dini, siapa yang bisa memastikan seperti apa hasil akhirnya. Bahkan jika aku tidak bisa melakukannya hari ini, aku akan membunuh orang untuk mencapai istana Kaisar Roh Pedang di masa depan. Aku ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk menghentikanku. Jika kau pikir aku menggertak, biarlah. Suatu hari, aku akan menunjukkan padamu siapa pemilik Ling Qi. Dia datang ke tiga wilayah Kaisar besar demi Ling Qi. Di saat kritis seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa takut dengan kata-kata Ling Song? Ling Song tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Huang Xiaolong. Benar-benar seekor anak sapi yang baru lahir tidak takut pada seekor harimau. Hari ini, aku ingin membujukmu untuk menyerah dan memberimu harta yang berharga, tetapi sepertinya tidak perlu melakukannya. Dengan temperamenmu, kamu tidak akan hidup lama. Istana Kaisar Beladiri sejati benar-benar menghasilkan orang bodoh sepertimu, haha. Setelah dipengaruhi oleh Ling Song, orang lain dari Istana Kaisar Roh Pedang juga tertawa. Mereka mengira tawa mereka akan membuat Long Chen marah, tetapi mereka tidak menyangka wajah Long Chen akan acuh-ta'acuh. Dia langsung berkata, harta karun yang berharga, hehehe. Bawalah ke dinasti Dred. Saya harap dia bisa bereinkarnasi di neraka abadi. Desir. Wajah orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang berubah. Pemuda ini benar-benar pemberani. Dia bahkan berani mengatakan kata-kata provokatif seperti itu di depan Ling Song. Ling Song hendak meledak dalam kemarahan, tetapi Wen Ren Jingtau tidak mengatakan sepatah katapun. Dia meninju, memaksa semua orang dari Istana Kaisar Roh Pedang mundur kecuali Ling Song. Dia berdiri di depan Long Chen dan meraum dengan suara menggelegar, sudah cukup, Ling Song. Bisakah kamu berhenti bersikap menjijikan? Dengan status dan usiamu, bagaimana mungkin kamu melawan seorang junior? Apakah itu kemurahan hati orang-orang Istana Kaisar Roh Pedang? Selain itu, dia adalah anggota Istana Kaisar bela diri sejati milikku. Tidak peduli apa yang dia lakukan, aku akan mendukungnya. Aku percaya padanya. Tunggu saja dan lihat. Bagaimanapun, aku sudah menunggu. Long Chen, jangan repot-repot dengan sekelompok cucu ini. Yang kita perebutkan adalah putri mereka. Ayo, aku akan mentraktirmu minum saat kita kembali. Wen Ren Jingtau melambaikan tangannya dan orang-orang dari Istana Kaisar bela diri sejati pergi dengan riang. Kalimat terakhir tentang memperjuangkan putri mereka membuat wajah Ling Song dan yang lainnya menjadi jelek. Heh, Ling Song tertawa. Dia tidak menyangka Wen Ren Jingtau akan membuat lelucon seperti itu. Istana Kaisar bela diri sejati dan Istana Kaisar Roh Pedang telah bertarung bertahun-tahun, namun pemenangnya belum pernah ditentukan. Terlebih lagi, di antara para ahli generasi baru, tidak ada seorang pun dari Istana Kaisar bela diri sejati yang dapat menandingi Wang Chen. Ketika Wang Chen dan Little City tiba di Kota Bintang Utara, orang-orangmu dari Istana Kaisar bela diri sejati dan kamu, Long Chen, hanya bisa menunggu untuk menangis. Mereka akan tiba dalam waktu 15 hari. Kata-kata Ling Song membuat Long Chen berhenti. Dia berbalik dan melirik Ling Song. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi niat membunuh di matanya membuat Ling Song gemetar. Dia merasa seolah-olah ada binatang buas raksasa yang bersembunyi di tubuh pemuda ini. Ayo pergi. Orang-orang dari dua Istana Kaisar pergi, dan konflik pun meredah. Setelah kembali ke distrik kota Istana Kaisar bela diri sejati, Long Chen minum bersama Wen Ren Jingtao dan yang lainnya. Melihat bahwa Long Chen masih belum bisa melepaskan emosinya, Wen Ren Jingtao berkata, kembalilah, masih ada belasan hari lagi. Tingkatkan kekuatan tempurmu. Ketika saatnya tiba, kau harus membawa kemuliaan bagi kami. Aku, ayahmu, tidak bisa terbiasa dengan cucu-cucu yang sok suci dari Istana Kaisar Roh Pedang. Long Chen sangat tenang. Dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, kebaikan senior adalah obsesi junior ini. Jadi bagaimana jika aku kehilangan nyawaku? Setelah berbicara, dia berbalik dan kembali ke halaman pribadinya. Long Chen segera memasuki ruang kultivasi. Setelah kejadian hari ini, tekanan di masa depan lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia tidak punya pilihan selain membuat persiapan lebih awal. Ini adalah momen paling menarik dan mempesona dalam hidupnya. Aku datang ke sini untukmu, si kecil. Sebelum masalah ini selesai, Long Chen tidak mungkin memikirkan tentang kebenaran hidup atau hal-hal lainnya. Dia tidak melupakan janji yang dia buat kepada gadis seperti peri itu. Jika bukan karena janji itu, Long Chen tidak akan sampai sejauh ini. Selain itu, Little Si sudah menjadi wanitanya. Mereka telah bersama selama setengah tahun, dan Long Chen telah meninggalkan jejaknya di tubuhnya. Wanitanya, tidak peduli apapun, telah dilindungi olehnya. Siapapun yang ingin membawanya pergi harus menukar nyawa mereka untuk itu. Long Chen sangat berpikiran terbuka. Ini hanya masalah pertempuran. Selama dia memiliki kekuatan tertinggi, siapa yang bisa mengendalikan hidupnya? Ling Song atau Wang Chen? Meskipun hatinya tidak merasakan apa-apa, Mos Yaolang dan Li Suanji sangat khawatir ketika melihat Long Chen sendirian di ruang kultivasi, terutama Li Suanji. Dia benar-benar tercengang hari ini, tetapi selalu ada sedikit amarah di hatinya. Dia tahu janji dan tujuannya, jadi dia merasa simpati khusus padanya. Aku akan masuk dan mengobrol dengannya. Nona Li, sebaiknya kau menggunakan bunga dewi untuk memulihkan matamu, kata Mos Yaolang kepada yang lain. Terima kasih, Li Suanji ragu-ragu sejenak, tetapi sosoknya yang sangat cantik masih melayang. Rencana-rencana itu seperti bayangan dalam kegelapan. Di ruang kultivasi yang luas, Long Chen memegang pedang jurang naga tujuh bintang yang mempesona dan mendominasi di tangan kirinya, dan pedang pembantai, pedang pemakan, dan pedang pembantai dewa di tangan kanannya. Dia dengan sepenuh hati mempelajari teknik pedang ganda. Ini adalah hal yang paling mendasar, dan kebetulan saja dibutuhkan waktu yang lama untuk menempa dan banyak latihan untuk mempelajari semua teknik. Dia perlu mengintegrasikan semua perubahan teknik pedang ganda ke dalam pertempuran sehari-harinya. Dalam waktu yang singkat ini, Long Chen hanya bisa menguasai teknik pedang ganda pada tahap awal. Akan sangat membantu Long Chen untuk benar-benar menguasai teknik pedang ganda. 1407 Baiklah. Sebelum Mosia Olang sempat membujuk Long Chen, dia melihat bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya sama sekali. Tepat saat dia merasa bingung, Long Chen menyingkirkan pedang jurang naga bintang tujuh dan menyerahkan pedang perang dengan hanya satu pola dao kepada Mosia Olang. Kaka, apa yang sedang kamu lakukan? Sebelum Mosia Olang selesai berbicara, Long Chen menyerbu dengan pedang pembunuh dewa di satu tangan. Pedang pembunuh dewa menebas ke arah atas kepala Mosia Olang. Merasakan niat membunuh yang mematikan, Mosia Olang terkejut dan buru-buru menggunakan pedang perang di tangannya untuk menangkis. Ucat. Pedang pembunuh dewa milik Long Chen bagaikan binatang buas. Ia menggigit sebagian esensi kekuatan pedang tempur lawan dan mengumpulkannya ke dalam pedang pembunuh dewa itu sendiri. Mosia Olang tahu apa yang sedang direncanakan Long Chen. Dia tahu banyak rahasia Long Chen. Misalnya, dia juga tahu bahwa pedang pembunuh dewa berasal dari alam surgawi abadi. Baiklah, aku akan membantu. Keduanya langsung bertarung. Setelah beberapa saat, pedang perang di tangan Mosia Olang tiba-tiba hancur. Harta karun dao dengan satu pola dao telah terbuang begitu saja. Jika orang lain tahu tentang ini, mereka pasti akan menganggap Long Chen sebagai orang yang tidak berguna. Namun bagi Long Chen, dia telah memperoleh begitu banyak harta karun dao. Pemimpin sekte dewa pembangkang memiliki cukup banyak, dan dia sama sekali tidak membutuhkannya. Harta karun ini masih terus bermunculan. Dengan begitu banyak harta karun dao, sudah tepat untuk menggunakannya untuk memberi makan pedang pembunuh dewa. Dia harus mencari tahu rahasia pedang pembunuh dewa. Kalau tidak, dia tidak akan puas. Jika tidak, itu akan menjadi bom waktu. Setelah menghancurkan pedang perang, Long Chen menyerahkan kunci iblis penjara dewa kepada Mosia Olang. Dia tidak lagi membutuhkannya. Begitu saja, di bawah serangan gila-gilaan Long Chen, harta dao dihancurkan satu per satu di tangannya. Pada akhirnya, Long Chen hanya memiliki beberapa lusin harta dao yang telah dipilihnya sendiri atau untuk digunakan orang-orang di sekitarnya. Harta dao kuno lainnya semuanya digunakan untuk memberi makan pedang pembunuh dewa. Pedang pembunuh dewa memiliki nafsu makan yang mengerikan dan tidak akan menolak apapun yang menghampirinya. Sebelumnya, pedang itu telah membunuh Lin Mo dan menyerap esensi, Qi, dan jiwanya. Sekarang, pedang itu telah melahap ratusan senjata dao. Akhirnya, setelah dua hari, pola dao kedua muncul di tengkorak. Pedang pembunuh dewa dengan dua pola dao bahkan lebih mengerikan daripada pedang jurang naga bintang tujuh dengan tiga pola dao dalam hal kehebatan dan daya mematikan. Kedua senjata di tangannya akhirnya seimbang. Semua yang dilakukan Long Chen hanyalah untuk mempersiapkan peristiwa yang akan terjadi dalam sepuluh hari ke depan. Kali ini, banyak hal tak terduga terjadi di kota kekacauan bintang sembilan. Li Suanji, Mo Xiaolang, dan bahkan Wang Chau muncul satu demi satu. Pada akhirnya, bahkan Wang Chen dan Ling Qi pun akan segera tiba. Pola dao kedua pada pedang pembunuh dewa tidak terlalu jelas. Namun, Long Chen telah menghabiskan banyak senjata ajaib. Dia bahkan telah menghancurkan harta dao seperti segel gajah emas sembilan roh dan harta dao tak berguna lainnya. Tanpa diduga, dia hanya menciptakan pola dao yang tidak jelas. Dari sini, dapat dilihat bahwa untuk benar-benar mengubah pedang pembunuh dewa menjadi senjata ajaib super yang dapat menembus langit dan bumi serta mendominasi dunia, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Setelah munculnya pola dao kedua pada pedang pembunuh dewa, Long Chen dan Mo Xiaolang duduk di tanah sambil terengah-engah. Mereka saling memandang dan tersenyum. Kau benar-benar orang yang boros. Saat itu, aku telah menyerap lebih dari seratus jenis esensi abadi. Aku sudah merasa bahwa aku menyianyiakan anugerah Tuhan. Hari ini, kau menghancurkan lebih dari seratus artefak dao demi pola dao ini, kata Mo Xiaolang, ketakutan masih ada di hatinya. Long Chen duduk di tanah dan memegang pedang pembunuh dewa secara vertikal di depannya. Dia melihat garis-garis darah merah pada bilah pedang itu. Pedang itu sangat mengerikan. Ini adalah pedang jahat yang jauh lebih mengerikan daripada pedang sejuta kebencian. Hanya saja pedang itu belum menunjukkan potensi penuhnya. Semuanya bernilai. Long Chen tersenyum. Pedang pembunuh dewa ini hampir menjadi penghancur harta karun dao. Di masa depan, karena semakin banyak pola dao muncul, pedang pembunuh dewa pasti akan semakin menakutkan. Kita harus mengendalikan pedang ini sepenuhnya sesegera mungkin. Kalau tidak, kita tidak tahu apa yang dipikirkan oleh penguasa kota yang dizalimi, kata Mo Xiaolang dengan cemas. Long Chen menganggupkan kepalanya dalam-dalam. Pada saat ini, Mo Xiaolang berdiri dan berdiri di depan Long Chen. Dia berkata dengan tulus, kakak, saat yang telah kamu tunggu selama 10 tahun akhirnya tiba. Namun, aku masih merasa bahwa kekuatanmu saat ini tidak cukup. Wang Chen dikenal sebagai jenius nomor satu di Istana Kaisar Roh Pedang. Dia setidaknya sedikit lebih kuat dari Long Xing. Aku merasa bahwa ini bukan saat yang tepat bagimu untuk melawannya sekarang. Kamu hanya sedikit lagi untuk melampauinya. Aku merasa bahwa tidak perlu bertarung dalam pertempuran yang tidak kamu yakini. Kata-kata ini adalah kebenaran. Kata-kata itu telah lama tersembunyi di dalam hatinya. Long Chen terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Serigala kecil, kau mungkin tidak mengerti, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat dikesampingkan oleh seorang pria, apapun yang terjadi. Ini bukan lagi masalah harga diri, ini adalah obsesi. Jika aku melarikan diri sebelum pertempuran, maka aku sudah kalah dari diriku sendiri. Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan diriku sendiri, bagaimana aku bisa mengalahkan orang lain? Kau harus ingat ini. Long Chen menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan dingin, musuh terbesar setiap orang dalam hidup adalah diri mereka sendiri. Hanya mereka yang dapat mengalahkan diri mereka sendiri yang memenuhi syarat untuk mengalahkan orang lain. Semakin kuat seseorang, semakin sulit untuk mengalahkan dirinya sendiri. Dan hari ini, aku tidak ingin membuat diriku sedikit pun menjadi pengecut. Aku bukan orang yang peduli dengan muka. Bahkan jika aku kalah kali ini, bahkan jika aku menderita ejekan jutaan orang, bahkan jika mereka menertawakanku karena menjadi kodok, mengejekku karena melebih-lebihkan kemampuanku, jadi apa? Aku, Long Chen, tetap menang, karena aku tidak melarikan diri. Di masa depan, ketika aku bangkit kembali, itu akan menjadi hari aku membuktikan diri dan menghapus penghinaan ini. Ada pepatah yang mengatakan, sampai akhir, tidak ada yang tahu siapa rusa itu. Selama aku, Long Chen, tidak mati, tidak akan ada musuh di dunia ini. Kata-kata ini mencerahkan Mo Xiaolang. Benar, meskipun dia dikutuk oleh jutaan orang, memangnya kenapa? Selama dia tidak kalah, dia masih punya kesempatan untuk bangkit kembali. Apapun yang terjadi, yang penting adalah menjaga ketulusan hati. Yang penting kita sudah melakukannya dan tidak mundur. Aku, Long Chen, tidak hidup untuk melihat wajah orang lain, tidak mendengarkan penilaian orang lain, atau dipuji oleh orang lain. Aku hidup untuk menjadi layak bagi hatiku. Si Osi adalah gadis yang baik, apapun yang terjadi padaku, dia akan mengikutiku dari generasi ke generasi. Dia layak untukku melakukan ini untuknya. Saya mengerti. Tatapan mata Mos Yaolang begitu tegas. Ia menatap lurus ke mata Long Chen dan berkata, Kalau begitu, kakak, tujuan hidupku, obsesiku, adalah mengikutimu ke medan perang. Apapun yang terjadi, aku akan menjadi penolongmu yang paling dapat diandalkan. Baik di langit maupun di bumi, baik di gunung lahar maupun es, aku tidak akan mundur. Dalam pertempuran ini, aku akan menemanimu. Long Chen tidak menyangka bahwa Mos Yaolang akan menganggap masalah ini sebagai obsesinya. Dia sedikit bingung. Apakah dia tidak mempunyai kegiatan lain? Dibandingkan dengan Mos Yaolang, Long Chen menemukan bahwa dia selalu egois. Namun dia tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa tersenyum, semuanya dipahami tanpa kata-kata. Saya juga. Pintu terbuka, dan cahaya bulan bersinar masuk. Li Suanji mengenakan gaun ungu panjang, rambutnya yang hijau tua menjuntai hingga pinggang seperti air terjun. Di bawah sinar bulan, dia tampak seperti Dewi Bulan. Kulitnya seputih salju, halus dan lembut. Wajahnya kemerahan dan lembut, cantik dan menawan. Yang terpenting, matanya yang hijau tua bagaikan permata yang paling mengharukan di dunia, berkilau dan dipenuhi dengan emosi yang dalam. Di bawah sinar bulan, rambutnya yang panjang berkibar seperti air terjun. Li Suanji berjalan santai, ramping dan anggun. Setiap gerakannya hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Kakak, aku mau keluar. Tanpa berkata apa-apa, Mosiaulang keluar dari ruangan dan menutup pintu, meninggalkan dunia kecil itu untuk mereka. Setelah beberapa hari berinteraksi, kesannya terhadap Li Suanji sangat baik. Terutama berkali-kali, ketika dia tidak melakukan apa-apa, Li Suanji akan membela Longchen. Matamu sangat indah. Ketika dia berjalan di depannya, Longchen masih menatapnya dengan linglung, seolah-olah dia tersedot ke dalam mata hijau gelapnya yang bersinar. Dewi Bunga memang ajaib. Hanya dalam dua hari, matanya kembali seperti baru dan kembali seperti semula. Bahkan, matanya semakin memikat. Di dunia gelap ruang pelatihan, kulitnya yang seputih salju tampak seperti salju, memancarkan cahaya putih samar. Aroma lembut seorang perawan memenuhi udara, menyerang wajah seseorang, menyebabkan seseorang tergoda. Tetapi apapun itu, wajahnya masih sedikit dingin, memancarkan perasaan bahwa orang tidak boleh mendekat. Melihat dunia ini lagi, rasanya sedikit berbeda, kata Li Suanji lembut. Longchen berdiri dan berdiri berdampingan dengannya, berjalan menuju pintu. Saat itu sudah larut malam, dan semuanya sunyi. Ada kolam teratai di luar ruang pelatihan, dan saat ini, bunga teratai ada di mana-mana. Ketika mereka berjalan ke pavilion di tengah danau, Longchen bertanya, apa yang berbeda? Li Suanji berdiri di sisi pavilion, cahaya bulan menyinari wajahnya, tenang dan cantik. Dia membuka bibir merahnya dan berkata, aku tahu, hal-hal yang kau miliki sekarang seharusnya lebih berharga, atau saat kau kehilangannya, akan terlambat untuk menyesal. Seringkali, saat kita mengejar mimpi dan ilusi, kita melupakan hal-hal paling nyata di sekitar kita. Kita hanya bisa memikirkan cara untuk menebusnya pada akhirnya. Longchen menganggup tanpa suara. Dia tahu bahwa yang dia bicarakan bukan hanya tentang matanya. Dia mencoba mengingatkannya akan sesuatu. Li Suanji bukanlah seseorang yang bisa mengungkapkan isi hatinya, tetapi pada saat ini, dia mampu mengatakannya dengan lantang. Di bawah sinar bulan, dia menoleh, tubuhnya yang ramping dan halus seperti burung bangau di awan, matanya menatap Longchen, membuat Longchen tidak mungkin menghindarinya. Baru kemudian dia berkata, kali ini, tidak peduli apapun kesulitannya, aku akan mengikutimu dan menghadapinya bersama. Jika kamu bahagia di masa depan, maka sampai di sini, dia menggigit bibir bawahnya pelan dan berkata, lupakan aku. Longchen masih ingat saat pertama kali melihatnya. Dia keluar dari peti mati kuno, misterius seperti dewa, dan pada saat itulah Longchen sangat memahami kekuatan para ahli dari domain kekaisaran. Sekarang, Longchen telah melampauinya, dan begitu banyak hal telah terjadi di antara mereka. Dia dan Longchen selalu menjaga jarak yang canggung. Jika bukan karena lingki di depannya, mungkin Longchen akan bersama dengan wanita yang mengikutinya dengan penuh cinta tetapi tidak mengatakan apa-apa. Li Suanji juga memiliki kegigihan dan pengejarannya sendiri. Terkadang, dia akan menggunakan keheningan untuk mengekspresikan dirinya, tetapi hatinya juga dipenuhi dengan darah panas, seperti Longchen. Butuh keberanian besar untuk mengatakan, lupakan aku. 1408 Setelah mengucapkan selamat tinggal malam itu, Longchen tidak dapat melupakannya. Setelah kembali ke ruang latihan, ia mulai berlatih keras tanpa istirahat. Kali ini, fokus utamanya adalah pada teknik pedang ganda dan jalan langit dan bumi. Di dalam kegelapan, pemahaman tentang jalan langit dan bumi yang ditinggalkan Ye Wuxiang berputar di tangan Longchen seperti bola cahaya. Pada saat ini, Longchen jauh lebih kuat daripada Ye Wuxiang. Namun, pemahamannya tentang jalan langit dan bumi masih kurang. Pada kenyataannya, proses kultivasi setiap orang adalah siklus bertahap. Hanya Longchen yang meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Yang lain perlu menghabiskan 10 tahun, atau bahkan 100 atau bahkan 1000 tahun untuk naik level. Namun bagi Longchen, itu hanya masalah beberapa bulan. Oleh karena itu, baginya yang baru saja mencapai puncak LV7 alam bela diri ilahi, dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang jalan langit dan bumi. Namun, dia juga tahu bahwa hanya dengan mencapai jalan langit dan bumi, dia dapat memperoleh buah kemenangan. Saat ini, dia masih agak pendek. Dan bagian tersulit dari dausurgawi langit dan bumi adalah kerajaan ilahi. Setiap seniman bela diri harus mengembangkan kerajaan ilahi sedikit demi sedikit hingga mereka dapat menggunakan energi dunia. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berkembang dan berevolusi. Ini membutuhkan pengalaman dan kesabaran, itu bukan sesuatu yang dapat dicapai dalam sekali jalan. Dari manakah kerajaan suci berasal? Jawabannya adalah bukaan. Tingkat pertama dari alam bela diri suci adalah alam langit berbintang. Pada tahap ini, para prajurit akan membentuk puluhan ribu lubang. Kerajaan suci dibangun dengan dukungan lubang-lubang ini, dan lubang-lubang itu kebetulan menjadi inti kekuatan. Ketika semua lubang itu bercampur menjadi satu dalam struktur yang aneh, mereka akan secara bertahap berubah dan menciptakan ruang milik mereka, yang disebut kerajaan suci. Di kerajaan suci, mereka adalah para dewa. Kerajaan suci adalah dunia yang kecil dan rapuh, tetapi kekuatan aslinya akan berkembang menjadi kekuatan dunia. Berdasarkan sifat setiap orang, kekuatan dunia akan terbentuk berbeda-beda, seperti kekuatan dunia kegelapan, kekuatan sekte dewa, dan sebagainya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Long Chen sekarang menghadapi rintangan besar. Dengan bimbingan seorang pendahulu seperti Ye Wu Xiang, itu tidak akan menjadi masalah selama dia meluangkan waktu untuk memahami dan menguasai dao langit dan bumi. Masalah terbesarnya adalah ada hampir 100 juta lubang di tubuh Long Chen. Dengan kata lain, jika dia ingin membangun kerajaan suci miliknya sendiri, dia harus menghabiskan puluhan ribu kali lebih banyak tenaga daripada yang lain. Meskipun bakat Long Chen sangat luar biasa dan jauh melampaui orang biasa, ia masih membutuhkan banyak waktu untuk mencapai dao langit dan bumi. Pasti akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Ia akan membutuhkan beberapa bulan, bahkan mungkin setengah tahun, atau bahkan setahun untuk membangun kerajaan ilahinya sendiri di antara 100 juta titik aku puntur langit berbintang. Long Chen sedang dalam keadaan tidak sadar saat bergumam pada dirinya sendiri, dengan kata lain, sebelum mereka datang, aku pasti tidak akan dapat membuat kemajuan besar dalam kultifasiku. Namun, selama aku membangun kerajaan suciku sendiri, aku akan memiliki kekuatan dunia yang mengerikan karena aku memiliki 10 ribu kali lebih banyak bukaan daripada yang lain. Dia tahu bahwa Long Xing dan Wang Chen memiliki lebih dari 10 ribu titik aku puntur. Mereka mungkin memiliki 100 ribu, atau bahkan ratusan ribu, tetapi jelas tidak 100 juta. Ini adalah kekuatan yang menantang surga dari naga spiritual darah primordial. Jika dia benar-benar bisa mencapai tingkat kedelapan alam bela diri ilahi, jalan langit dan bumi, kekuatan Long Chen miscaya akan melonjak. Setelah merenung sejenak, Long Chen tidak terlalu peduli. Dia ingin melihat seperti apa kekuatan dunianya. Yang disebut jalan surga dan bumi tidak lain hanyalah proses membangun kerajaan suci. Para prajurit membutuhkan proses yang sangat lambat untuk perlahan-lahan mengubah energi ilahi di celah-celah mereka menjadi kekuatan dunia. Para prajurit yang telah mengalami jalan agung integrasi jiwa akan terbiasa dengannya, dan kecepatan mereka akan meningkat pesat. Long Chen memiliki pemahaman Ye Wuxiang tentang metode ini. Pada saat ini, dengan pemahaman Ye Wuxiang sebagai fondasinya, ia benar-benar membiasakan diri dengan trik, teknik, dan sebagainya. Setelah satu atau dua hari, ia mulai menargetkan setiap lubang dan merangsang energi ilahi darah naga, mengubahnya menjadi kekuatan dunia. Transformasi energi ilahi sangat sederhana. Long Chen penasaran tentang kekuatan dunia seperti apa yang akan diubah oleh energi ilahi darah naga. Menurut metode yang diajarkan oleh Ye Wuxiang, Long Chen mulai merenungkan sedikit demi sedikit. Pada awalnya, tidak diragukan lagi bahwa dia gagal. Dia hanyalah seorang pemula dan baru saja bersentuhan dengan level ini. Namun, dia sabar, dan bakatnya sangat luar biasa. Dao Ye Wuxiang sepenuhnya cocok dengan daonya, dan energi ilahi darah naga dapat dikatakan cukup dekat dengan energi ilahi asli Ye Wuxiang. Hal ini memberi Long Chen kemungkinan untuk berhasil. Setelah ratusan kali mencoba, dengan lubang ini sebagai pusatnya, energi ilahi darah naga menggelinding. Di bawah kekuatan jalan langit dan bumi, energi itu tampak mendidih, dan sejumlah besar gelembung muncul dan terbakar. Di celah ini, awalnya seperti kolam berwarna darah yang meluap ke seluruh celah. Pada saat ini, setelah melalui pembakaran, hanya ada sedikit daya yang tersisa di celah tersebut. Sedikit daya ini membuat Long Chen sangat bersemangat. Karena dia menemukan bahwa setelah energi ilahi darah naga berubah, ternyata itu adalah kekuatan nirvana. Dia benar-benar mengubah energi ilahi menjadi kedelapan alam bela diri ilahi. Dia memiliki sejumlah besar energi ilahi, dan jika dia mengubah semuanya menjadi kekuatan nirvana, maka kekuatan nirvana yang dimilikinya mungkin tidak akan lebih lemah dari seorang pejuang alam kesengsaraan nirvana sejati. Pada saat itu, meskipun dia bukan seorang prajurit alam kesengsaraan nirvana, dia akan melampaui prajurit alam kesengsaraan nirvana. Itu benar-benar kekuatan nirvana. Long Chen sedikit terkejut, yang berubah bukan hanya kekuatan nirvana, tetapi juga kekuatan dunia. Selain, kekuatan semacam ini memiliki satu jenis kekuatan lebih banyak daripada kekuatan nirvana murni. Kekuatan dunia adalah tentang kendali. Kekuatan nirvana adalah tentang kehancuran dan kelahiran kembali. Dalam aspek penghancuran, meskipun kekuatan dunia tidak sebaik kekuatan nirvana, namun ketika sifat pengendalian kekuatan dunia ditambahkan pada kekuatan nirvana, maka kekuatan yang dikeluarkan melebihi kekuatan nirvana biasa. Long Chen memberi kekuatan baru ini sebuah nama, kekuatan dunia nirvana. Dapat dibayangkan jika ia mengubah seratus juta lubang di tubuhnya menjadi kekuatan alam nirvana, kemudian melalui perenungan dan pemahaman, ia akan membangun kerajaan ilahi dan membiarkan seratus juta lubang tersebut bergabung melalui kerajaan ilahi untuk membentuk siklus yang sempurna. Pada saat itu, seberapa mengerikankah ia? Long Chen hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi ahli sesungguhnya. Dia sangat berterima kasih kepada Ye Wu Xiang. Jika bukan karena Ye Wu Xiang, dia tidak tahu berapa lama lagi dia akan menemukan cara mengubah kekuatan lubang itu. Meskipun butuh dua atau tiga hari baginya untuk mengubah hanya satu lubang, itu adalah awal yang baik. Kecepatan Long Chen akan jauh lebih cepat di masa depan. Aku berada di jalur yang benar. Aku hanya perlu menunggu. Long Chen merasa jauh lebih lega. Jika ini terus berlanjut, dia hanya perlu mengubah semua celah dan membangun kerajaan ilahi yang sempurna untuk menjadi ahli kelas satu. Namun, masalah terbesarnya adalah bahwa lubang-lubang yang telah diubahnya dalam sepuluh hari terakhir tidak cukup bagi kekuatannya untuk membuat terobosan besar. Oleh karena itu, ketika Long Chen merenungkan tentang tingkat kedelapan alam bela diri ilahi, ia juga mengalokasikan waktu untuk berlatih keterampilan pedang ganda. Karena itu, ia jauh lebih akrab dengan keterampilan pedang ganda. Namun, ia masih harus menempuh jalan panjang sebelum ia benar-benar bisa menguasainya. Setiap hari, ia membagi waktunya menjadi tiga bagian. Untuk mempersiapkan pertempuran, Long Chen dapat dikatakan mengasingkan diri dengan sepenuh hati. Sedangkan bagian ketiga, dihabiskan waktunya pada pedang pembunuh dewa. Selain kitab suci sembilan naga dan jari waktu ekstrim, Long Chen sangat ingin mendapatkan keterampilan tempur lainnya. Keterampilan ilahi tingkat sembilan biasa sudah tidak berguna baginya, dan dia tidak dapat menggunakannya untuk serangan idealnya. Oleh karena itu, Long Chen fokus pada keterampilan Tao Bawaan. Namun, penggunaan keterampilan Tao Bawaan membutuhkan pemahaman tentang jalan surgawi. Dapat dikatakan bahwa Long Chen tidak tahu apa-apa tentang jalan surgawi. Bagaimanapun, akan membuang-buang waktu baginya untuk mempelajari keterampilan Tao Bawaan, dan dia bahkan mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Terlebih lagi, dia memiliki banyak sekali keterampilan Tao Bawaan. Dia hanya ingin memilih yang terbaik yang paling cocok untuknya. Dia teringat perkataan penguasa kota tragis, bahwa pedang pembunuh dewa memiliki keterampilan Taoisme Bawaan yang tiada taraf, seni pembunuh dewa. Oleh karena itu, Long Chen fokus pada seni pembunuh dewa. Pedang pembunuh dewa begitu menantang surga dan memiliki masa depan yang tak terbatas. Sebagai keterampilan Tao Bawaan, seni pembunuh dewa memiliki karakteristik yang sama. Salah satu karakteristik pedang pembunuh dewa adalah pedang pembantaian. Seni pembunuh dewa tidak diragukan lagi adalah pedang pembantaian. Dalam hal keterampilan Tao Bawaan yang paling cocok, hanya seni pembunuh dewa yang cocok. Seni Tao Bawaan tidak memiliki perbedaan ketat antara superioritas dan inferioritas, jadi tidak ada peringkat yang ketat. Namun, sejauh mana seseorang mampu menjalankan seni Tao Bawaan bergantung pada pemahamannya tentang Tao Surgawi. Saat menjalankan seni Tao Bawaan yang sama, beberapa mungkin mengetahui segalanya, sementara beberapa mungkin biasa-biasa saja. Namun, jika seni pembunuh dewa berada pada level tertinggi, Long Chen merasa ia harus mencobanya. Karena itu dia menghabiskan sepertiga waktunya pada pedang pembunuh dewa. Dia belum pernah bekerja sekeras itu sebelumnya. Mungkin langkah kaki dikejauhan semakin dekat dan dekat. Mereka bahkan dapat menerobos pintu kapan saja. Untuk mempersiapkan pertempuran penting dalam hidupnya ini, Long Chen telah menyegel dirinya sendiri sepenuhnya. Pedang ini, Long Chen mempelajari pedang pembunuh dewa untuk waktu yang lama. Namun, pedang itu sama sekali tidak mempedulikannya. Pedang itu tidak memiliki kesadaran seperti senjata dao biasa. Ketika kekuatan Nirvana memasuki pedang pembunuh dewa, pedang itu akan segera menghilang tanpa jejak. Untuk waktu yang lama, tidak ada reaksi. Sambil memegang pedang pembunuh dewa, Long Chen perlahan-lahan memasuki dunia ilusi tidur, mungkin karena ia terlalu lelah. Ketika ia membuka mata untuk melihat, ia sebenarnya berada di dunia kelabu. Ini adalah dunia dengan keheningan mematikan yang tak tertandingi. Tidak ada apa-apa, dan langit dipenuhi kabut kelabu, yang sedikit menyeramkan. Kemudian kabut itu berangsur-angsur berkembang dan berubah menjadi 33.000 kata. 1409. Seluruh langit dipenuhi dengan kata-kata abu-abu. Kata-kata ini agak kuno dan seharusnya adalah kata-kata dari benua pengorbanan naga dari era primordial. Itu bahkan hieroglif. Pada dasarnya, Long Chen tidak tahu apa arti 99% dari kata-kata itu. Namun, selama dia mencermati lebih dekat lintasan hampir setiap kata, Long Chen akan merasa tercerahkan. 33.000 kata ini merupakan bab yang besar dan bervolume. Mungkin yang terekam adalah seni membunuh dewa. Sayangnya, Long Chen tidak dapat memahami satu katapun. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia memasuki ruang ini. Pada saat ini, seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia mengangkat kepalanya dengan linglung saat 33.000 kata itu berputar di sekelilingnya. Setiap goresan kata-kata itu menyatu dengan langit dan bumi, samar-samar memperlihatkan aura pembunuh yang membuat hati seseorang bergetar. Atau mungkin itu semua energi negatif, kegelapan, korosi, pembantaian, melahap, dan bahkan kematian, semuanya berkumpul bersama untuk membentuk seni pembunuh dewa ini. Teks yang begitu luas dan tekat yang begitu mencengangkan. Ini bisa dikatakan sebagai teknik kultivasi paling mengerikan yang pernah dilihat Long Chen. Di hadapan 33.000 kata ini, Long Chen merasa seperti seekor semut. Dia masih sangat, sangat jauh dari daus surgawi yang sebenarnya. Di hadapan langit, dirinya saat ini memang tidak berarti. Perlu diketahui bahwa benua pengorbanan naga saja sudah begitu besar. Seberapa besar langit dan bumi? Miliaran dan miliaran makhluk hidup berjuang antara langit dan bumi. Long Chen merasa sangat bingung. Kata-kata ini seperti racun yang menggerogoti hatinya. Untungnya, tekatnya kuat. Dia menyadari bahwa ini mungkin kesempatan sekali seumur hidup. Karena itu, dia memaksakan pandangannya untuk fokus pada kata pertama di antara 33.000 kata. Kata ini sangat aneh dan aneh. Long Chen menduga bahwa kata ini seharusnya adalah kata surga. Karakter surga memiliki total empat goresan. Ketika Long Chen melihatnya, pikirannya tiba-tiba bergetar. Melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa lintasan karakter surga seperti lintasan pedang. Keempat goresan sederhana itu mengandung dao besar yang tak terbatas. Keempat gerakan itu hampir sepenuhnya memperlihatkan kekuatan kegelapan, kematian, korosi, dan pembantaian, membentuk serangan berlapis-lapis. Tanpa sadar Long Chen mengulurkan lengannya dan mengikuti lintasan karakter surga. Perasaan pencerahan muncul di benaknya. Namun tak lama kemudian, rasa sakit yang tajam datang dari jarinya. Sambil menundukkan kepalanya, Long Chen menyadari bahwa jarinya berdarah dan aura abu-abu mengelilinginya. Karena pendarahan itu, Long Chen terbangun. Lingkungan di sekitarnya telah menghilang, dan dia masih berada di ruang pelatihan. Di tangannya, pedang pembunuh dewa masih ada, memancarkan cahaya redup. Di bawah penggunaan Long Chen, tubuh pedang pembunuh dewa yang seperti baja itu perlahan-lahan menampakkan keganasannya. Meskipun dia sudah bangun, lintasan karakter surga pertama di antara 33 ribu kata masih segar dalam ingatan Long Chen. Seolah-olah sebuah pisau telah mengukir lintasan itu ke dalam hatinya. Ketika dia bangun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memegang pedang pembunuh dewa dan mengikuti lintasan empat pukulan karakter surga. Segalanya tampak berjalan lancar. Tak lama kemudian, Long Chen memasuki kondisi pembantaian total. Ia terus mengulang empat pukulan. Seperti kata pepatah, latihan membuat sempurna. Dari kejanggalan awal, ia perlahan-lahan memperoleh kemauan dari seni pembunuh dewa. Akhirnya, ketika ia menggunakan pedang pembunuh dewa, ia menyadari bahwa ia dapat melakukan gerakan pedang mengerikan yang hampir melampaui level ke-8 dari Kitab Suci Sembilan Naga. Saat dia melakukan gerakan itu, bahkan Long Chen sendiri terkejut. Yang disebut seni membunuh dewa memiliki total 33 ribu kata. Long Chen masih dalam tahap di mana dia tidak mengerti apapun. Dia hanya meniru lintasan kata pertama, dan dia sudah mampu Jika dia benar-benar bisa memahami seni membunuh dewa, seberapa mengerikankah itu? Seperti yang diharapkan dari senjata dao yang pernah membunuh dewa. Itu memang mengerikan. Dalam 10 hari ini, Long Chen benar-benar memanfaatkan keterampilannya dengan baik. Transformasi titik akupuntur, pelatihan teknik pedang ganda, dan kultifasi seni pembunuh dewa semuanya berada di jalur yang benar, dan semuanya meningkat dengan cepat. Setelah 10 hari, Long Chen berhasil mengubah lebih dari seribu titik akupuntur. Meskipun ini hanya satu dari seratus ribu titik akupunturnya, kekuatan alam nirvana yang dapat dikendalikan Long Chen sudah cukup banyak. Bagian kekuatan ini dapat meningkatkan kekuatan Long Chen. Kultifasi teknik pedang ganda dan seni membunuh dewa juga dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Dapat dikatakan bahwa selama dia punya waktu, kekuatannya akan terus meningkat dan mencapai ranah kesuksesan besar. Dia tidak akan jauh dari puncak generasi baru di tiga wilayah dan sembilan alam. Sangat disayangkan badai kali ini datang terlalu cepat, dan Long Chen tidak punya waktu untuk bersiap. Setelah sepuluh hari, kekuatan tempur Long Chen meningkat lagi. Mo Xiaolang dan yang lainnya juga bersemangat, bersiap untuk pertempuran puncak beberapa hari kemudian. Pada saat ini, sebuah kecelakaan terjadi. Long Chen sedang berkultifasi hari itu, tetapi ada aura yang mengerikan di luar. Dia bergegas keluar dan menemukan bahwa Mo Xiaolang sedang berhadapan dengan seorang lelaki tua kurus dan pendek berjubah hitam. Lelaki tua ini tampaknya memiliki pusaran yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, membuatnya sulit untuk melihat penampilannya. Namun, Long Chen yakin bahwa dia berasal dari klan Iblis. Kakak, ini adalah salah satu leluhur dari klan Serigala 800, sang pemakan. Mo Xiaolang memperkenalkan dengan ekspresi jelek. Hati Long Chen bergetar. Jadi itu dia. Tidak heran dia begitu kuat. Kenangan Long Chen tentang dia masih segar dalam ingatannya ketika dia berada di dunia Iblis Bayangan. Klan Iblis inilah yang telah meruntuhkan Gunung Iblis 9 Terpencil dan mengambil api leluhur Iblis 9 Terpencil. Dia juga orang pertama yang menghargai Mo Xiaolang dan membawa Mo Xiaolang ke Kaisar Desolation. Salam, Senior. Long Chen menyapanya dengan sopan. Dia bertanya-tanya mengapa Devorer datang saat ini. Sang pemakan klan Iblis memberi isyarat kepada Long Chen, lalu berkata kepada Mo Xiaolang, Pangeran Kekaisaran, ini adalah perintah Kaisar. Dalam 5 hari, akan ada gelombang kiroh berdaulat yang terjadi setiap 10 ribu tahun sekali. Kami kebetulan menemukan 9 api leluhur Iblis Terpencil yang paling berharga di saat-saat terakhir, yang dapat membantu Anda mencapai alam kesengsaraan Nirvana. Berdaulat adalah waktu termudah untuk melewati alam kesengsaraan Nirvana. Kaisar telah mengatakan bahwa Anda adalah binatang Iblis yang kacau, jadi kesengsaraan Nirvana Anda akan lebih mengejutkan. Ini adalah kesempatan langka. Kaisar telah memerintahkan agar Anda harus segera kembali bersamaku. Long Chen tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang gelombang kiroh berdaulat. Dia tahu bahwa kesengsaraan Nirvananya akan lebih mengerikan daripada yang lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa Mo Xiaolang akan sama. Selain itu, Istana Kaisar Desolation telah menemukan sembilan api leluhur Iblis terpencil yang terakhir. Tepat pada hari gelombang kiroh berdaulat, Mo Xiaolang dapat dengan aman memasuki alam kesengsaraan Nirvana. Kalau begitu, dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Wang Chen dan yang lainnya juga akan tiba dalam beberapa hari, tetapi Mo Xiaolang hanya punya waktu lima hari. Lima hari sudah cukup bagi Devorer untuk membawanya kembali ke Istana Kaisar Desolation. Namun, Long Chen tahu pergumulan di hati Mo Xiaolang. Mo Xiaolang telah berjanji untuk menghadapinya bersamanya, jadi setelah mendengar ini, Mo Xiaolang sangat bersemangat. Dia segera berkata, tidak, aku tidak bisa kembali. Bahkan jika aku kembali, itu akan terjadi dalam beberapa hari, setelah aku menyelesaikan masalah di sini. Tun Yue sedikit mengernyit dan mendesah tak berdaya. Pangeran Kekaisaran, ini adalah perintah dari penguasa Kekaisaran. Jika Anda melewatkan kesempatan langkah ini, kesempatan berikutnya tidak akan sebaik ini. Di seluruh wilayah Kekaisaran yang terpencil, tidak ada seorang pun yang berani menentang perintah penguasa Kekaisaran. Jika Anda keras kepala, saya hanya bisa membawa Anda kembali dengan paksa. Tidak, sama sekali tidak. Mo Xiaolang sangat emosional. Dia berkata, Devorer, aku tidak akan kembali bahkan jika aku mati. Beberapa hari ini sangat penting bagiku. Kali ini, aku tidak berhasil mencapai Tideflow of God's Spiritual Key. Ketika aku kembali, aku pasti bisa melewatinya. Sampaikan saja kata-kataku kepada Kaisar. Devorer menggelengkan kepalanya. Kau tidak mengerti. Kesengsaraan Nirvanamu tidak akan mengalami kecelakaan, dan tidak akan mudah untuk melewatinya. Kaisar ingin aku membawamu kembali, apapun alasannya. Jadi, aku sangat menyesal, tetapi aku tidak bisa tidak mematuhi perintahnya. Mo Xiaolang sangat cemas hingga matanya memerah. Dia menatap Long Chen dengan cemas, lalu bertanya, apakah tidak ada cara untuk meredakan situasi. Aku benar-benar memiliki sesuatu yang sangat, sangat penting untuk dilakukan di sini. Dia pernah berjanji kepada Long Chen bahwa dia akan bertarung berdampingan dengan Long Chen pada saat yang paling penting. Namun, sesuatu seperti ini terjadi begitu saja, benar-benar mengacaukan rencananya. Mendengar pertengkaran itu, Soyeon, Li Suanji dan yang lainnya mendekat, berdiri di belakang Long Chen dan Mo Xiaolang. Deforer tampak sedikit marah. Ia berkata, Pangeran, Anda adalah harapan masa depan Istana Kekaisaran Desolation. Deforer berharap Anda dapat memikirkan gambaran yang lebih besar dan diri Anda sendiri. Hari ini, apapun yang terjadi, saya tidak dapat menentang perintah Kaisar. Jadi, saya hanya bisa meminta maaf. Pada titik ini, Long Chen menggertakan giginya. Mo Xiaolang sangat emosional, berdiri di sampingnya. Long Chen menepuk bahunya, memberi isyarat agar dia tenang. Kemudian dia berkata, Kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Kamu selalu mengikutiku dan bekerja untukku. Kali ini, pikirkan tentang dirimu sendiri. Kembalilah. Jalannya panjang. Percayalah, bahkan jika aku sendirian, aku bisa menghadapinya. Kakak, Mo Xiaolang hampir tersedak oleh isyarat tangisnya. Badai akan segera datang, dan dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Hal ini membuatnya sangat cemas. Tentu saja, Long Chen berharap Mo Xiaolang dapat membantunya. Bagaimanapun, Mo Xiaolang adalah penolong yang kuat, dan pendukung yang hebat baginya. Namun, masalah ini memang memengaruhi masa depannya sendiri. Long Chen tidak bisa bermain-main, dan dia tidak bisa egois. Jadi dia bertindak sangat berpikiran terbuka dan mengambil inisiatif untuk membujuk Mo Xiaolang. Kembalilah. Jika ada kesempatan, aku akan pergi ke Istana Kekaisaran Desolation untuk menemukanmu. Hari ini, aku hanya berada di kota Kekacauan Bintang Sembilan. Mungkin suatu hari, aku harus pergi ke Istana Kekaisaran Roh Pedang. Ketika saatnya tiba, kau boleh menemaniku. Wajah Mo Xiaolang menjadi kosong. Ia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi di bawah tatapan dingin Devorer, ia akhirnya menyerah. Ia tahu bahwa apa yang disebut Perintah Kaisar adalah sesuatu yang tidak akan berani ditentang oleh siapapun di Istana Kekaisaran Desolation. Devorer telah memberinya bantuan besar, jadi dia tidak bisa mempersulit Devorer. Jangan khawatir, aku bisa melakukannya. Long Chen terkeke, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan masalah itu. 1410 Pada akhirnya, Mo Xiaolang hanya bisa dengan berat hati berpisah dengan Long Chen. Soyeon mengikutinya dan tentu saja menangis. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Long Chen untuk waktu yang lama. Hanya Li Suanji dan Li Tianji yang tinggal di sisi Long Chen. Sebelum pergi, Mo Xiaolang berkata, Kakak, setelah aku menyelesaikan ini, aku akan mencari tahu ke mana kau pergi. Apapun yang terjadi, aku akan pergi dan mencarimu. Oke, Long Chen menganggup dan melambaikan tangan padanya. Dengan kecepatan binatang pemakan bulan, mereka bertiga dengan cepat menghilang di Cakrawala, meninggalkan Long Chen dan dua orang lainnya untuk saling memandang. Tanpa Mo Xiaolang dan Soyeon, lingkungan sekitar menjadi jauh lebih tenang. Li Tianji hanya tahu bahwa dia tidak bisa banyak membantu, jadi dia pergi lebih dulu. Hanya gadis dingin itu yang masih mengikuti Long Chen. Dia mengerti bahwa setelah Mo Xiaolang pergi, kekuatannya akan jauh lebih lemah. Jika dia dikutuk oleh semua orang, dia pasti akan sangat kesepian. Jangan khawatir, aku akan selalu berada di sisimu, Li Suanji melangkah maju dan menggenggam tangan Long Chen dengan lembut sambil berkata. Melihat gadis yang tegas dan cantik di depannya, Long Chen selalu merasa bahwa dia berhutang padanya. Namun, berapa banyak wanita yang akan melakukan sesuatu untuknya tanpa meminta imbalan apapun. Saat ini, Long Chen sedang memperjuangkan obsesinya, jadi dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi Li Suanji. Bagaimana kalau kamu dan Tianji pergi dulu, Long Chen ragu-ragu sejenak dan berkata dengan suara rendah. Tidak, jangan pernah berpikir tentang itu. Li Suanji mengangkat dagu putihnya dan menatap Long Chen dengan keras kepala. Matanya dipenuhi dengan tekad. Dia adalah seorang gadis yang terlihat dingin di luar, tetapi sangat bersemangat di dalam. Dia memiliki tekadnya sendiri. Jika dia pergi sekarang, itu akan lebih buruk daripada bunuh diri. Kenapa? Tanya Long Chen tanpa sadar. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Li Suanji. Dia mengucapkan setiap kata dengan jelas, wanita ini sepertinya selalu ada dalam hidupmu, membuatmu sulit berpisah dengannya. Namun, aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Aku ingin melihat wanita seperti apa dia yang bisa membuatmu merindukannya. Aku juga ingin melihat apakah dia layak untukmu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Sosoknya yang anggun dan tubuh yang anggun itu perlahan menghilang dalam kegelapan, menyatu sepenuhnya mata Long Chen sedikit berkaca-kaca. Dia sudah memahami perasaan Li Suanji, tetapi, apa yang akan terjadi di masa depan hanya bisa bergantung pada takdir. Saat ini, Long Chen hanya ingin mengakhiri pertempuran yang ditakdirkan ini sesegera mungkin. Waktu berlalu hari demi hari saat ia berkultivasi. Dalam sekejap mata, sudah empat hari sejak Mosya Olang pergi. Long Chen juga merasa bahwa hari itu sudah dekat. Ia sepertinya merasakan langkah kaki kedua orang itu perlahan mendekatinya. Entah mengapa, Long Chen merasakan jantungnya berdebar-debar saat menghadapi tantangan ini. Ini bukan masalah kekuatan tempur, tetapi masalah lain. Beberapa hal tidak dapat dijelaskan. Akhir-akhir ini, dapat dikatakan bahwa Long Chen dan Li Suanji menghabiskan waktu bersama dalam waktu yang singkat. Selama kultivasi, mereka berdua membuat kemajuan bersama. Long Chen juga mengubah hampir seribu lubang lagi, memiliki sejumlah besar kekuatan dunia nirvana. Ketika semuanya berubah, dia tidak jauh dari seorang pejuang alam kesengsaraan nirvana yang sebenarnya. Dimulai dari tingkat kelima alam bela diri ilahi, jalur kultivasi Long Chen sudah berbeda dari yang lain. Pada hari keempat setelah Mo Xiaolang pergi, Long Chen terkejut saat mengetahui bahwa saat ini, sejumlah besar ahli super muncul di luar halaman. Pintu terbuka, dan pria kekar yang perkasa dan mendominasi, Wen Ren Jingtau, masuk lebih dulu. Di belakangnya mengikuti sekelompok orang dengan mata dingin, masing-masing dari mereka memiliki aura mengerikan dari alam kesengsaraan. Ada lebih dari 20 orang di alam kesengsaraan nirvana, dan di belakang mereka, ada ratusan ahli di jalan bela diri yang sempurna. Dengan begitu banyak ahli berkumpul di depan Long Chen, mereka semua memandang Long Chen dengan kekaguman, rasa ingin tahu, dan pujian. Jika itu di masa lalu, Long Chen tidak akan berani membayangkan barisan yang begitu kuat. Dia yakin bahwa hampir semua ahli dari Istana Kaisar Beladiri Sejati di Kota Kekacauan Bintang 9 telah berkumpul di sini. Di depannya, ada lima ahli di tingkat kedua alam kesengsaraan nirvana, inti dari Istana Kaisar Beladiri Sejati di Kota Kekacauan Bintang 9. Kembali ke Istana Kaisar Beladiri Sejati, Han Yunxing dan Nangong Lai, yang telah mencapai kesempurnaan agung jalan bela diri, membuat Long Chen berpikir bahwa mereka adalah ahli super. Sekarang, ada begitu banyak ahli yang berdiri di depannya. Wen Ren Jingtau melangkah di depan Long Chen, menatap Long Chen yang pendiam dengan tatapan penuh dampak. Setelah sekian hari, Long Chen bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan ekspresinya masih normal. Wen Ren Jingtau memuji temperamennya. Dia menunjuk ke arah para ahli di belakangnya dan berkata dengan suara yang jelas, mereka adalah para senior dari Istana Kaisar Beladiri Sejati. Long Chen buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Junior Long Chen memberi salam kepada para senior. Istana Kaisar Beladiri Sejati telah menghasilkan seorang jenius yang berani melawan Istana Kaisar Roh Pedang. Dalam sekejap, semua ahli tertarik dan bergegas datang. Benar saja, pemuda ini adalah seekor naga di antara manusia. Dia tampak biasa saja, tetapi ada niat yang menantang surga di kedalaman matanya para ahli dari Istana Kaisar Beladiri Sejati tidak berbicara, tetapi menatap Long Chen dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wen Ren Jingtau tertawa terbahak-bahak dan berkata, hari ini aku datang ke sini untuk memberitahumu dua hal. Pertama, ada berita dari Istana Kaisar bahwa namamu telah menyebar ke Istana Kaisar. Bahkan Kaisar Agung telah muncul untukmu. Kaisar Beladiri Sejati telah muncul. Long Chen tercengang. Setelah kejadian di kota kematian yang sia-sia, Long Chen sangat penasaran dengan Kaisar Beladiri Sejati yang misterius. Yang paling penting, bagaimana dia kehilangan jiwa Kaisar Beladiri Sejatinya. Ya, Wen Ren Jingtau sangat senang. Pemuda manapun yang dapat membuat Kaisar Beladiri Sejati waspada adalah seorang jenius. Ia memiliki harapan besar pada Long Chen. Pada saat ini, ia menepuk bahu Long Chen dan tertawa terbahak-bahak. Kaisar Agung telah memerintahkan agar Anda kembali ke Istana Kaisar Beladiri Sejati. Ia ingin bertemu dengan Anda. Long Chen merasakan perasaan tercekik. Seorang guru setingkat itu benar-benar ingin menemuinya. Mungkin bukan hanya karena bakatnya. Kemungkinan besar dia seperti dia, seseorang yang datang dari kota kematian yang sia-sia. Kaisar Agung Zen Wu itu sangat kuat, dia pasti tahu banyak hal. Hanya saja dia tidak tahu apakah guru super ini adalah teman atau musuh. Jika dia musuh, maka itu akan merepotkan. Tetapi jika dia adalah musuh, mengapa dia tidak mengirim orang untuk menangkapnya sekarang? Mengapa dia ingin Long Chen kembali ke Istana Kaisar Beladiri Sejati saat dia bebas? Memikirkan hal ini, Long Chen merasa sedikit lega. Wen Ren Jingtau melanjutkan, itulah sebabnya kami di sini hari ini untuk menyemangati dan mendukungmu. Bukankah kau bilang ingin melawan Istana Kaisar Roh Pedang? Hari ini, seluruh Istana Kaisar Beladiri akan menemanimu. Kami adalah perisai terkuatmu. Hampir 30 ahli kesengsaraan Nirwana dan 100 ahli jalur Beladiri di tingkat sempurna akan bertarung untukmu. Apa? Long Chen terkejut. Hanya karena satu kalimat dari Istana Kaisar Beladiri Sejati, Istana Kaisar Beladiri Sejati memperlakukan murid kaisar sebagai eksistensi ras iblis. Memang, status adalah hal yang sangat penting untuk diandalkan. Dibandingkan dengan Istana Kaisar Roh Pedang, Long Chen sangat menyedihkan. Namun, dengan Istana Kaisar Beladiri Sejati, Wen Ren Jingtau dan para ahli ini sebagai pendukungnya. Anakku, bekerjalah dengan keras. Apapun hasilnya, kami akan mendukungmu. Ya, betapa hebatnya jika kau bisa merebut wanita-wanita dari Istana Kaisar Roh Pedang. Jika kau berhasil, kau akan membawa kehormatan bagi Istana Kaisar Beladiri Sejati. Orang tua ini akan berjuang sekuat tenaga untuk melawan para kakek tua dari Istana Kaisar Roh Pedang itu untukmu. Benar sekali. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkan masalah yang sangat panas ini? Semua orang tertawa. Suasananya sangat santai. Long Chen tersenyum. Setelah Mosya Olang pergi, dia pikir dia tidak punya dukungan. Tapi sekarang mereka ada di sini, dia tidak perlu takut. Semangat kepahlawanan bangkit dari dadanya. Terima kasih banyak, para senior. Junior ini akan melakukan yang terbaik. Aku tidak akan mempermalukan Istana Kaisar Beladiri Sejati. Long Chen menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Semangat bertarungnya sudah mulai membara. Wen Ren Jingtau menyukai sikapnya yang tak kenal takut. Ia tertawa dan berkata, hal kedua adalah orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang telah menyiapkan formasi di alun-alun pusat untuk menyambut dua ahli muda dari Istana Kaisar Roh Pedang. Namun, seseorang dari Istana Kaisar Roh Pedang telah tiba. Orang itu tampaknya adalah Nenek Nona Lingki. Apakah Anda mengenalnya? Nenek? Bagaimana mungkin Long Chen tidak mengenalnya? Dia adalah seseorang yang telah terukir di hatinya. Jika bukan karena dia, Long Chen dan Lingki tidak akan terpisahkan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan tiba sebelum Lingki dan Wang Chen. Pada saat ini, dia pasti mendengarkan orang lain berbicara tentang Long Chen. Wen Ren Jingtau menatap Long Chen dengan tatapan tajam dan berkata, mengingat jadwal mereka, aku yakin mereka akan tiba di sini pada akhir hari. Oleh karena itu, aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu berani ikut denganku ke alun-alun pusat untuk menyambut mereka bersama Nenek Yan? Bagi Long Chen, Nenek Yan adalah orang yang sangat penting. Dia datang lebih dulu dan membentuk formasi di alun-alun pusat. Selain itu, masalahmu telah menimbulkan kehebohan di 12 aliansi tertinggi. Semua orang tahu tentang itu. Sekarang, orang-orang dari 12 aliansi tertinggi memperlakukan ini sebagai persaingan antara Istana Kaisar Beladiri Sejati dan Istana Kaisar Roh Pedang. Ini adalah pertunjukan besar. Saat ini, seluruh 12 aliansi tertinggi mungkin mengelilingi alun-alun pusat, menunggu kedatanganmu. Mereka sangat ingin tahu apakah kau akan tinggal di sini seperti seorang pengecut atau menghadapinya secara langsung. Yang disebut alun-alun pusat adalah ruang terbuka besar di kota Bintang Utara. Lebarnya lebih dari 50 ribu meter. Itu adalah tempat berkumpulnya semua seniman Beladiri dari 12 aliansi tertinggi. Pada saat ini, pasti ada lautan orang yang menunggu persaingan sengit antara Istana Kaisar Beladiri Sejati dan Istana Kaisar Roh Pedang. Bahkan tanpa provokasi Wen Ren Jingtau, Long Chen sudah tahu sudah waktunya. Tanpa sepatah kata pun, dia membawa Li Suanji dan para tetua dan membuat gerakan, tolong, lalu berjalan dengan bangga di depan. Pertempuran Terima kasih telah menonton!